Di bawah langit malam, kota Nagacang sibuk dengan aktivitas. Di pusat kota Nagacang, di dalam sebuah rumah mewah. Tuan muda, Penatua Liao dan yang lainnya belum kembali. Di ruang belajar, seorang lelaki tua memandang Duan Tianren dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, bukankah orang yang ada di ruang belajar adalah Duan Tianren? Dan wajah Duan Tianren muram saat dia duduk di depan meja belajar. Dia memegang erat sepotong batu giok di tangannya dan matanya dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Penatuan Niu tidak berani bernapas terlalu keras saat melihat ini. Dia tahu betul sifat Tuan Muda. Tuan Muda pasti sedang marah besar saat ini, bukan? Dua hari telah berlalu sejak lelang berakhir. Mereka mengejar orang yang membeli pedang darah pendarahan dan pil bintang kelas tertinggi selama dua hari. Duan Tianren mengatupkan giginya karena kebencian saat dia menghadapi pesaingnya. Awalnya, tujuan mereka selama perjalanan ke pelelangan ini adalah peta dan pedang blue twiping. Bahkan ramuan suci yang tidak memiliki harga cadangan. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apapun. Mereka mengincar pil bintang kelas tertinggi, tetapi pil itu direnggut. Mereka mengincar pedang darah berdarah, tapi pedang itu direnggut. Pada akhirnya, bahkan peta yang tidak lengkap pun direnggut oleh orang lain. Duan Tianren bahkan tidak bisa melampiaskan amarahnya setelah semua kegagalan ini. Dia hanya bisa menahannya. Adapun ramuan suci. Pada akhirnya, bahkan keluarga kerajaan dari tiga negara pun ikut bergabung. Apa yang harus dilakukan oleh Sekte Bulan Iblis? Oleh karena itu, Sekte Bulan Iblis berpartisipasi dalam pelelangan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Namun, pada akhirnya mereka kembali dengan kegagalan. Mereka bahkan dipermalukan. Bagaimana Duan Tianren, yang begitu sombong, bisa mentolerirnya? Mereka memulai perburuan setelah pelelangan berakhir. Di satu sisi, mereka mengejar pembeli misterius yang membeli pedang darah berdarah dan pil bintang kelas tertinggi. Di sisi lain, mereka mengejar Wang Chen. Namun, orang yang membeli pedang darah menangis memiliki identitas yang sangat misterius, dan kekuatannya sangat kejam. Setelah dua hari berburu, mereka masih gagal. Di sisi lain, masih belum ada kabar dari penatua Liao dan yang lainnya yang mengejar Wang Chen. Berita ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Sudah dua hari sejak terakhir kali mereka menghubungi satu sama lain, dan bahkan token takdir elder Liao telah hancur. Bagaimana Sekte Bulan Iblis dan Duan Tianren bisa menerima ini? Tablet kehidupan Liao Fan rusak, kan? Di tengah suasana yang menindas, Duan Tianren akhirnya mengangkat kepalanya setelah waktu yang tidak diketahui berlalu. Dia memandang Penatuan Yu dan dengan tenang bertanya. Iya, tablet kehidupan, rusak. Setelah mendengar kata-kata Duan Tianren, tubuh Penatuan Yu sedikit gemetar sebelum dia menjawab dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, dia langsung merasakan tatapan Duan Tianren menajam. Hal ini menyebabkan Penatuan Yu secara tidak sadar menghindari tatapan Duan Tianren. Bagaimana dengan tanda kehidupan Pelindung Gong dan Pelindung Chang? Tanpa diduga, Duan Tianren tidak langsung berkomentar setelah mendengar kabar tersebut. Segera, rasa dingin di matanya surut, dan tenasias penghancur surga bertanya. Token kehidupan Pelindung Gong dan Pelindung Chang masih ada. Tetapi, Penatuan Yu mengerutkan alisnya. Tapi apa? Duan Tianren mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Tapi, aku tidak bisa merasakan aura mereka. Mata Penatuan Yu dipenuhi keraguan. Token kehidupan terhubung dengan energi kehidupan seseorang. Namun, sekarang, dia tidak bisa merasakan aura mereka. Ini benar-benar melampaui imajinasi Elder Niu. Sampah. Akhirnya, Duan Tianren mau tidak mau kehilangan kesabaran setelah mendengar berita tersebut. Sekelompok sampah. Dengan raungan marah, sosok Duan Tianren tiba-tiba bangkit. Bang! Leontin Batu Giok berharga yang dia mainkan hancur ke tanah, langsung hancur berkeping-keping. Suara jernih itu sepertinya mengetuk hati Penatuan Yu, menyebabkan tubuhnya gemetar sesaat. Sekelompok sampah, sampah tidak berguna. Duan Tianren mengutuk ketika matanya berkedip dengan niat membunuh. Astaga! Engah! Sosoknya berkedip-kedip, dan saat berikutnya, darah dan pasir berceceran di mana-mana. Tria parubaya yang berdiri di samping Elder Niu gemetar dan tetap diam langsung jatuh ke tanah. Pelindung panjang. Penatuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak menyangka Duan Tianren akan membunuh pelindung Long karena marah. Bagaimanapun juga, pelindung Long kemungkinan besar adalah kandidat untuk menjadi tetua berikutnya. Sekarang. Hef! Sampah tak berguna. Kematian adalah kematian. Setelah membunuh pelindung Long, Duan Tianren melirik ke arah Penatuan Yu yang terkejut dan berkata dengan tenang. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyekat tangannya dengan tenang sebelum melemparkannya ke mayat. Orang itu adalah Wang Chen. Duan Tianren kembali ke meja belajar dan duduk. Dia memicinkan matanya ke arah Elder Niu yang berwajah pucat dan bertanya. Mem, Wang Chen, saya telah menemukan namanya. Dia memasuki kota Changlong beberapa hari yang lalu. Dia tampaknya berhubungan baik dengan gubernur kota. Namun, saya tidak dapat menemukan identitas sebenarnya. Tubuh Elder Niu gemetar saat dia menjawab dengan cepat. Duan Tianren ini berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jika dia tidak mengikuti ayahnya sejak dia masih muda, dia mungkin sudah mati sekarang. Meski begitu, jika dia berbicara sembarangan, Duan Tianren mungkin masih menyerangnya. Penatuan Yu mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya. Wang Chen, berhubungan baik dengan gubernur kota. Duan Tianren tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Penatuan Yu. Kabupaten Changcu. Setelah ini, dia menyipitkan matanya dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Di tengah suasana yang suram, suara ketukan sangat berirama, seolah-olah jantung Penatuan Yu juga ikut berdetak. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Saya tidak peduli siapa dia. Kali ini, aku akan membuatnya mati. Temukan dia. Temukan dia untukku. Setelah ini, Duan Tianren mengangkat kepalanya dan menatap Penatuan Yu dengan tatapan mematikan. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Penatuan Yu dapat bereaksi, mata Duan Tianren berkedip dengan cahaya dingin, tiga hari. Saya beri waktu tiga hari. Saya harus mencari keberadaan Wang Chen. Duan Tianren tidak melanjutkan, tetapi maksudnya jelas, menyebabkan Penatuan Yu gemetar hebat. Setelah ini, Penatuan Yu tidak berani membuang waktu dan segera pergi. Huff, sekumpulan sampah. Penatuan Yu, jika bukan karena ayahku, kamu pasti sudah mati sekarang. Duan Tianren memegang pedangnya saat dia melihat sosok Penatuan Yu menghilang dari pandangannya. Pada saat ini, tatapannya sedingin es dan nadanya dingin. Jimat ini. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan di luar kota Changlong, Wang Chen telah sepenuhnya memulihkan kekuatan batin sejati setelah dua jam berkultivasi. Sementara itu, di tangan Wang Chen, dia memegang jimat berkarat. Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap jimat itu. Nalurinya memberitahunya bahwa jimat ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun, Wang Chen tidak tahu apa yang istimewa dari itu. Itu masuk akal, jika mudah untuk mengatakannya, apakah jimat ini akan berakhir di tangan Wang Chen? Namun, Wang Chen yakin pemuda itu tidak berbohong padanya. Tetapi, dengan mengerutkan kening, Wang Chen sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hal ini. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, suara rendah dan dalam terdengar pada saat ini. Bai Jiang. Benar, bukan Bai Jiang. Pada suatu saat, dia telah menyelesaikan pelatihannya. Pada saat ini, dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen, matanya menatap tanda berkarat di tangan Wang Chen yang tampak agak tak tertahankan. Pada saat ini, mata Bai Jiang berkedip-kedip karena keraguan seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu tahu tentang hal ini? Melihat ekspresi Bai Jiang, Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat pada saat berikutnya. Mungkin Bai Jiang tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Bai Jiang adalah Raja Kalajengking. Raja Kalajengking adalah pembunuh kuno dan sangat kuat. Pembunuh kuno mirip dengan binatang ajaib dan binatang kuat. Mereka semua memiliki kemampuan untuk mewariskan keterampilan. Terutama salah satu dari empat pembunuh besar, Raja Kalajengking. Mungkin ada beberapa kenangan yang tersembunyi di kedalaman garis keturunannya. Entah kenapa, pada saat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Hem, ini, menurutku, sepertinya aku mengetahuinya. Bai Hao mengangguk, masih menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, tapi Wang Chen mendengarnya dengan jelas. Kata-kata ini membuat Wang Chen langsung waspada. Dia tidak berani mengganggu alur pemikiran Bai Jiang. Api yang ekstrim, esensi darah dewa sejati. Tiga jiwa dan tujuh roh. Dalam situasi sepi seperti itu, Bai Jiang tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat ini, matanya tampak bingung. Dia sepertinya bergumam tanpa sadar. Kata-kata ini datang dari pemahaman dan pemikiran terdalam dari garis keturunannya. Iya, itu dia, tatanan surgawi. Jika saya tidak salah, benda ini mungkin adalah tatanan surgawi. Saya merasakan jejak aura familiar itu. Tatanan surgawi. Ratusan ribu, jutaan tahun yang lalu, di zaman kuno, Tuhan yang sejati muncul. Saat itu, dewa sejati membawa tiga harta ajaib, salah satunya adalah tatanan surgawi. Dikatakan bahwa tatanan surgawi sangat kuat. Setelah diledakan, langit dan bumi akan menangis dan segala sesuatu akan tunduk. Namun, di zaman kuno, karena alasan yang tidak diketahui, dewa sejati menghilang atau jatuh. Ketiga harta ajaib ini menghilang tanpa jejak, dan tatanan surgawi adalah salah satunya. Tampaknya tatanan surgawi telah tertidur selama puluhan ribu tahun, menyebabkannya kehilangan aura kuatnya. Jika Anda ingin mengaktifkan tatanan surgawi, Anda harus mengandalkan api yang ekstrim dari langit dan bumi untuk menyempurnakannya kembali. Anda juga perlu menggunakan esensi darah dewa sejati untuk mengaktifkannya, dan mengintegrasikan tiga jiwa dan tujuh roh sebagai harta ajaib kelahiran. Hanya dengan begitu ia dapat terlahir kembali. Kemudian, Bai Jiang menatap Wang Chen dengan mata berapi api dan berkata dengan tergesa-gesa. Jejak ingatan yang terkubur di bagian terdalam dari garis keturunannya muncul pada saat ini. Bai Jiang akhirnya tahu apa jimat yang tampak berkarat dan tidak sedap dipandang di depannya ini. 1532 Mata Raja Kalajengking membelalak ketika dia mengingat kembali kenangan dari bagian terdalam dari garis keturunannya. Meskipun dia tidak tahu betapa menakutkannya keputusan surga itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa ketika dia menyebutkan keputusan surga, jauh di dalam garis keturunannya, ada getaran dan sedikit ketakutan. Ini adalah ketakutan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya keputusan surga ketika para dewa turun ke dunia pada zaman dahulu. His, Keputusan Surga Mendengar perkataan Raja Kalajengking, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Keputusan Surga Melihat token di tangannya, mata Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Iya, Keputusan Surga Raja Kalajengking membenarkannya lagi. Api sejati yang murni, raging flame milik Rosevins harus dihitung sebagai garis keturunan yang sebenarnya. Mungkin garis keturunanku Secercah cahaya muncul di matanya. Tiba-tiba, ekspresi Wang Chen menjadi bersemangat. Melihat keputusan surga di tangannya, matanya terlihat fanatik. Mungkin keputusan surga ini tidak terlalu berguna di tangan orang biasa. Namun, itu sangat berbeda di tangannya. Wang Chen melihat kondisi untuk mengaktifkan keputusan surga. Meski garis keturunannya mungkin sedikit lemah. Tapi setidaknya masih ada harapan, bukan? Garis keturunan Kaisar Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir keras. Saya tidak bisa menyempurnakan keputusan surga ini sekarang. Diperlukan waktu untuk menyempurnakan keputusan surga. Saat ini, Raja Kalajengking berkata perlahan. Saya mendapatkannya. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen mengangguk. Tidak ada cukup waktu. Hanya tinggal satu hari lagi sebelum kompetisi seni bela diri dimulai. Waktu yang tersisa bagi Wang Chen tidak cukup untuk menyempurnakan keputusan surga. Mungkin, dia masih harus menunggu. Tunggu sampai kompetisi pencaksilat berakhir. Mari kita bersiap untuk kompetisi pencaksilat dulu. Setelah jeda, Wang Chen menyingkirkan keputusan surga dan berkata dengan suara yang dalam. Langit cerah. Di penghujung musim dingin, sudah ada sedikit kehangatan di langit. Kota Changlong tampak sangat ramai hari ini. Dengan kata lain, kota Nagacang berada dalam kondisi paling ramai dan ramai dalam beberapa hari terakhir. Terutama hari ini. Karena hari ini adalah hari di mana kompetisi bela diri besar akan dimulai. 64 seniman bela diri terkuat akan memulai pertarungan terakhir mereka hari ini. Ini hampir mewakili eksistensi generasi muda terkuat di seluruh Kabupaten Changcu. Bisa juga dikatakan bahwa ini mewakili kekuatan masa depan Kabupaten Changcu. Tidak hanya menarik perhatian banyak orang di Kabupaten Changcu, tetapi juga menarik perhatian negara Jin Api dan seluruh alam iblis. Koloseum, yang dapat menampung hampir 200 ribu orang, saat ini merupakan kuali suara yang mendidih. Saudari Keying, mengapa orang itu belum datang? Di sebuah kamar mewah di Koloseum, Ningar mengerutkan kening sambil menatap ke dan bertanya. Wang Chen. Benar, dia sedang membicarakan Wang Chen. Bukankah orang ini mendapatkan token kompetisi bela diri? Kini, hampir seluruh peserta lomba pencaksilat telah tiba. Namun, Ningar tidak memperhatikan Wang Chen di antara kerumunan. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Dia, aku tidak tahu, mendengar kata-kata Ningar, alis keberkerut tanpa terlihat sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, begitu dia mengatakan itu, pupil mata Keying sedikit mengecil di saat berikutnya. Dia di sini. Keying berkata dengan lembut. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan masuk ke Koloseum dari arah pintu masuk. Bukankah itu Wang Chen? Hanya saja, auranya, sepertinya telah berubah. Ini lebih kuat. Keying mengerutkan kening dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kemampuan observasinya yang tajam, dia bisa merasakan perubahan pada Wang Chen. Dia menjadi lebih kuat. Kompetisi utama kompetisi seni bela diri akan mulai diundi sekarang. Saat Keying dan Ningar sedang berbicara, seorang lelaki tua muncul di tengah turnamen pertarungan seni bela diri. Dia melihat ke-64 orang di depannya dan berkata perlahan. Dia tampak membuka mulut dan berbicara dengan tenang. Namun, suaranya seperti guntur yang terdengar di telinga 200 ribu orang yang hadir. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mungkin saja dia melakukan itu sekarang. Namun, tidak mungkin dia melakukannya dengan mudah, bukan? Kuat? Sangat kuat. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dirasakan Wang Chen ketika dia melihat lelaki tua itu. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, pengundian dengan cepat berakhir. Ke-64 orang tersebut dibagi menjadi 32 kelompok. Pemenang akan memasuki babak selanjutnya dan terus berjuang hingga juara ditentukan. Kali ini, lawan pertama Wang Chen adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki sosok kekar dan ekspresi galak. Kompetisi seni bela diri sekarang akan dimulai. Saat pengelompokan berakhir, lelaki tua itu terus mengumumkan. Beast Fighting Arena yang kolosal kini telah dibagi menjadi 16 area. Pada saat yang sama, 16 pertandingan bisa digelar. Dapat dikatakan bahwa skalanya sangat besar. Karena ada ahli bulan mistik yang melindungi arena, tidak perlu khawatir jika banyak ahli bertarung, yang akan menyebabkan koloseum dan bahkan kota Changlong runtuh. Babak pertama dari 16 pertandingan segera dimulai. Karena ini babak kedua, Wang Chen punya lebih banyak waktu untuk istirahat dan mengamati. Bas-bas-bas. Saat pertempuran dimulai, penghalang yang sangat kuat muncul dari 16 arena. Pemandangan itu sungguh megah dan mengejutkan. Gemuruh. Pertempuran dimulai dalam sekejap mata. Untuk sesaat, saat pertempuran dimulai, seluruh koloseum dipenuhi sorak-sorai. 200 ribu orang bersorak pada saat bersamaan. Betapa mengejutkan dan mengejutkannya hal itu. Haha, lihat? Itulah harapan terakhir untuk mendapat juara pertama, Skypiercer. Ku dengar dia sudah mencapai puncak bintang level 9, kan? Ya, puncak bintang level 9. Saya mendengar bahwa dia pasti bisa melangkah ke level bulan mistik. Namun, dia telah menekan kekuatannya. Itu berarti dia setidaknya berada di puncak level bintang. Secara tidak jelas, gelombang diskusi terdengar. Mendengar diskusi ini, Wang Chen mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Dalam sekejap mata, seorang pria berusia sekitar 35 atau 36 tahun muncul di hadapannya. Ekspresinya dingin. Pertarungan baru saja dimulai, tapi dia sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan lawannya, pembangkit tenaga listrik bintang tubuh kelas 9, tidak punya cara untuk membalas. Ledakan. Dalam sekejap mata, kultifator tubuh bintang level 9 terluka parah. Tiga gerakan. Hanya dalam tiga langkah, pria bernama Skypiercer menang. Dia memang kuat. Melihat adegan ini, bahkan hati Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Seorang ahli bintang level 9 tidak dapat melawan Skypiercer. Level seperti apa yang telah dicapai oleh obrolan ini? Puncak tingkat bintang. Mungkin kekuatannya berada di puncak level bintang. Namun, dia masih menyembunyikan banyak kekuatannya. Meskipun dia memiliki keuntungan yang luar biasa, Wang Chen masih harus menyembunyikan kekuatannya. Hahaha, mati. Tawa gila datang dari jauh. Saat suara ini muncul, jantung Wang Chen berdetak kencang. Itu adalah suara yang sangat familiar. Kegigihan yang melanggar langit. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen berubah. Melihat ke arah suara itu, dia benar-benar melihat Skybriya King Tenaciti. Dia tidak menyangka bahwa Skybriya King Tenaciti akan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tahun ini. Meskipun dia adalah tuan muda dari sekte bulan iblis, dia sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tahun ini. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekte bulan iblis lebih awal dari yang dia bayangkan. Tampaknya kompetisi bela diri tahun ini tidak akan berjalan seperti biasa. Matilah, teknik iblis darah hebat. Di bawah tatapan Wang Chen, Skybriya King Tenaciti jelas tidak berniat membuang waktu. Dia segera menggunakan teknik Great Blood Fin. Saat teknik Great Blood Fin digunakan, kabut berdarah tampak muncul di seluruh arena dalam sekejap mata. Kabut menjadi semakin tebal, dan dalam sekejap mata, seluruh arena tertutupinya. Jejak warna merah tua membuat bulu kuduk berdiri. Ribuan hantu melolong dan memenuhi udara dengan aura pembunuh. Ah ah ah. Di tengah kabut darah, jeritan dan jeritan terdengar terus-menerus. Jeritan yang menyayat hati dan membelah paru-paru itu membuat orang gemetar ketakutan. Teknik iblis darah hebat, ini. Aku tidak menyangka kegigihan penghancur langit begitu kejam. Iya, dia juga kandidat populer untuk posisi pertama kali ini. Sepertinya lawannya akan menderita. Mendengar teriakan menyedihkan itu, kerumunan itu tiba-tiba menjadi tenang. Namun, sesaat kemudian, terjadi keributan. Kekuatan skybreaking Tenaciti secara alami sangat kuat. Terutama cara-cara kejamnya. Melihat kabut berdarah, banyak orang memasang ekspresi simpatik di wajah mereka. Benar saja, jeritan menyedihkan dari kabut berdarah berangsur-angsur menjadi lebih lembut di tengah komentar simpatik Ahsi. Pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Kemudian, kabut berdarah perlahan menghilang. Akhirnya, ketika arena sekali lagi muncul di depan mata semua orang, banyak orang yang menghirup udara dingin. Adegan di depan mereka terlalu berdarah dan menakutkan. Ini karena, pada saat ini, selain kegigihan penghancur langit, hanya ada tumpukan tulang yang tersisa di arena. Bukankah ini lawan yang menggunakan kegigihan penghancur langit? Siapa sangka di dalam kabut berdarah, lawannya sebenarnya berubah menjadi tumpukan tulang tanpa bekas daging dan darahnya. Terkesiap. Kerumunan langsung terdiam. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah helaan napas beberapa orang. Teknik iblis darah hebat. Bahkan Wang Chen merasakan hatinya sedikit menegang saat ini, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Teknik iblis darah hebat, jika aku menghadapinya, bagaimana aku bisa bertahan melawannya? Wang Chen belum menemukan ide bagus. Namun, tidak ada keraguan bahwa baja penghancur surga sangatlah kuat. Sepertinya, kompetisi seni bela diri kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, dia merasakan niat membunuh. Itu datang dari arah kegigihan penghancur langit. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Tian Tian menatap Wang Chen. Bibirnya melengkung menjadi seringai haus darah. 1533. Pada saat ini, jelas bahwa baja penghancur surga telah menemukan Wang Chen di antara kerumunan. Baja penghancur surga mencibir sambil menatap Wang Chen. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Wang Chen. Itu benar, saat dia melihat Wang Chen, pedang ulet penghancur surga juga terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul di sini dan langsung berpartisipasi dalam kompetisi utama kompetisi seni bela diri. Ini benar-benar perasaan memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa mencarinya. Sejak Wang Chen muncul, bagaimana baja penghancur surga bisa melepaskannya? He he, Wang Chen, saya harap Anda dapat bertahan sampai kita bertemu. Duan Tianren berpikir sendiri saat bibirnya membentuk senyuman dingin. Pada saat ini, dia berharap Wang Chen dapat bertahan sampai akhir. Lagi pula, itulah satu-satunya cara dia bisa membunuh Wang Chen, bukan baja yang menghancurkan surga. Merasakan niat bertarung dan niat membunuh dari baja penghancur surga, pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras pada saat ini. Dia menyipitkan matanya dan berkata, saya harap kita bisa bertemu. Mungkin, arena ini adalah tempat terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung. Satu jam kemudian, saat pertarungan terakhir berakhir, babak pertama dari enam belas pertandingan pun berakhir. Di antara enam puluh empat orang, enam belas orang sudah tersingkir. Selain itu, ada enam belas orang yang lolos ke babak selanjutnya. Baja penghancur surga adalah salah satunya. Selain baja penghancur surga, ada banyak ahli lainnya. Misalnya, Sky Flipping, yang sangat diharapkan semua orang. Faktanya, Wang Chen bahkan melihat pangeran kota Changlong, sepupu Keying, Kiao. Siapa sangka dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Bahkan Wang Chen sedikit terkejut dengan hal ini. Namun, Chu yang harus mengakui bahwa Kiao memang sangat kuat. Dia setidaknya berada di puncak tubuh bintang level 9, kan? Di antara enam belas kontestan yang melaju ke babak selanjutnya, ada sepuluh kontestan yang telah mencapai level 9 star body. Sungguh susunan pemain yang menakutkan. Wang Chen sekali lagi menyaksikan kekuatan alam iblis. Kabupaten Changcu sudah seperti ini. Bagaimana dengan seluruh negara jin api? Atau bahkan seluruh dunia iblis? Berapa banyak ahli yang ada di sana? Ini sudah merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Biarkan kompetisi berlanjut. Setelah pertandingan putaran pertama berakhir, pertandingan putaran kedua segera dimulai. 16 pertandingan eliminasi yang tersisa akan segera dimulai. Kali ini, giliran Wang Chen. Berdiri di ring ke-13, ekspresi Wang Chen serius, dan seluruh dirinya tampak sangat serius. Pada saat ini, orang yang berdiri di depan Wang Chen adalah lawannya, pria berotot. Hehehe, nak, kau sudah mati. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Jika tidak. Berdiri di arena, pria berotot itu mencibir sambil menatap Wang Chen. Wajah menyeramkannya tampak lebih menakutkan di bawah senyuman itu. Kamu akan kalah. Wang Chen menjawab dengan tenang kata-kata pria itu. Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap pria di depannya. Tubuh bintang tingkat 8. Ini adalah perkiraan Wang Chen mengenai kekuatan pria itu. Dia seharusnya berada di sekitar badan bintang level 8. Dengan kekuatan seperti itu, dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Wang Chen mencibir dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kehilangan. Hahaha, sobat bodoh, kamu pasti menyesal. Kata-kata Wang Chen sepertinya telah membuat marah pria kekar itu saat ini. Dia mencibir pada Wang Chen. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aura pria itu kembali naik. Namun, meski begitu, dia baru mencapai tubuh bintang level 8 tahap akhir. Dia bahkan belum mencapai puncaknya. Wang Chen, haha, biarkan aku melihat kekuatanmu. Bahkan penatua liau mati di tanganmu. Seberapa kuatkah kamu? Di antara kerumunan, pandangan Duan Tian Ren secara alami terfokus pada Wang Chen. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia menyipitkan matanya. Penatua liau hanyalah badan bintang tingkat puncak 9 dan dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara para tetua sekte bulan iblis. Namun, sebagai penatua tubuh bintang tingkat 9 puncak dan dua penjaga tubuh bintang tingkat 9, mereka gagal membunuh Wang Chen. Hal ini membuat Duan Tian Ren sangat penasaran dengan kekuatan Wang Chen. Saudari Keying, apakah menurutmu dia akan menang? Di ruang pribadi, Ningar sangat bersemangat dan bersemangat melihat Wang Chen memasuki arena. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ningar sama sekali tidak memiliki kesan buruk terhadap Wang Chen. Faktanya, Wang Chen meninggalkan kesan mendalam pada Ningar karena pertemuan pertama mereka yang mendadak dan kinerja yang kuat pada pertemuan pertama. Terlebih lagi, entah kenapa, Ningar mulai lebih memperhatikan Wang Chen, bahkan peduli padanya. Pada saat ini, melihat Wang Chen yang berdiri di atas ring, dia tidak bisa tidak bertanya. Tuo Bakian, tubuh bintang tingkat 8 tingkat menengah. Seorang anggota lembah Raja Serigala. Kuat, kejam, haus darah. Dia tidak mudah dihadapi seperti seorang ahli bela diri tubuh bintang level 9 biasa. Setelah mendengar kata-kata Ningar, Keying berkata setelah merenung sejenak. Dia secara alami tahu banyak tentang 64 ahli bela diri yang telah memasuki kompetisi utama. Tuo Bakian adalah salah satunya. Di babak penyisihan, Tuo Bakian telah bertarung dalam 8 pertarungan. Dalam 8 pertempuran, dia telah membunuh 6 orang dan melukai 2 lainnya. Dapat dikatakan bahwa semua lawannya telah hancur. Banyak orang tidak ingin bertemu lawan seperti itu. Namun, Wang Chen telah menariknya. Sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen beruntung atau tidak. Jika dia beruntung, itu karena dia tidak menggambar seorang penggarap tubuh bintang level 9, atau bahkan pembangkit tenaga listrik top itu. Jika dia kurang beruntung, akan sangat menyedihkan jika menarik Tuo Bakian, bukan? Wang Chen seharusnya berada di sekitar penggarap tubuh bintang level 8. Setelah merenung sejenak, mata Keying berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu, Wang Chen telah menunjukkan kekuatan penggarap tubuh bintang level 7. Setelah meletus, ia bahkan mencapai puncak penggarap tubuh bintang level 7. Beberapa hari yang lalu, orang ini telah memasuki alam kesatuan manusia dan alam, dan kekuatannya sepertinya meningkat pesat. Selain itu, dia telah menghilang selama beberapa hari dan auranya telah berubah hari ini. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencapai penggarap tubuh bintang level 8. Namun, menghadapi Tuo Bakian dengan kekuatan seperti itu, sepertinya, bukankah itu berbahaya? Mendengar kata-kata Keying, wajah Ningar langsung menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia menatap Wang Chen di arena dan berkata, saya harap dia baik-baik saja. Ningar bergumam pada dirinya sendiri dan mengepalkan tangannya. Mata Ningar tampak melayang saat ini. Manusia, aku bisa merasakan auramu. Aku juga memiliki auramu. Ningar bergumam dalam hatinya. Mungkin, dia belum pernah mengatakan kata-kata ini kepada siapapun, bahkan kepada Keying. Pertempuran telah dimulai. Mari kita lihat. Melihat Ningar yang gugup, Keying mengerutkan ke Ning dan berkata, jangan lupa identitasmu. Pengingat Keying membuat tubuh Ning bergetar hebat. Identitas. Ekspresi Ningar tampak menegang saat ini. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Saat ini, pertarungan di arena telah dimulai. Nak, pergilah ke neraka. Dengan raungan marah, sosok Tuo Bakian melintas saat dia menyerang Wang Chen. Tuo Bakian, haha, dia akan memulai pembantaian berdarah lagi. Bukankah begitu? Delapan pertempuran, delapan kemenangan, enam tewas, dua luka berat. Kekuatan seperti itu. Cek cek cek. Ku dengar bahkan beberapa penggarap tubuh bintang level sembilan tidak mau bertemu dengannya. Bukankah begitu? Hahaha, orang bernama Wang Chen ini sepertinya tidak terlalu kuat. Melihat serangan Tuo Bakian, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu langsung menjadi gempar. Metode Tuo Bakian sangat kejam. Namun, di pihak alam iblis, itu sudah cukup membuat darah banyak orang mendidih. Oleh karena itu, kekuatan Tuo Bakian bukanlah yang terkuat. Namun, popularitasnya tidak rendah. Pada saat ini, banyak orang mulai memandang Wang Chen dengan sedikit ejekan di mata mereka, serta sedikit rasa main-main. Mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus dimulai. Mereka menunggu darah muncul. Kamu mendekati kematian. Saat ini, Wang Chen tidak lagi peduli dengan diskusi di dunia luar. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Tuo Bakian, yang sedang menuju ke arahnya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen masih sangat tenang, tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke neraka. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Tuo Bakian, yang hendak menyerangnya. Mati. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah. Ledakan. Auranya meledak dalam sekejap. Pada saat ini, aura Wang Chen melonjak ke langit. Berbaring. Raungan marah terdengar. Pada saat kritis ini, ketika orang banyak mengejeknya dan mengantisipasi pertumpahan darah, Wang Chen mulai bergerak. Buk. Buk. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Chen tiba-tiba mengambil dua langkah ke depan dan meninju ke depan dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Angin dari tinjunya menderu-deru. Kedua pukulan ini dilengkapi dengan kemampuan telapak gelombang tumpang tindi oleh Wang Chen. Saat kekuatan terus menumpuk, kedua pukulan tersebut menghasilkan gelombang udara mengerikan yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Saat ini, Wang Chen dan Tuoba Kian bertabrakan. Anda. Saat itu juga, cibiran haus darah di wajah Tuoba Kian menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah matanya melebar dan pupil matanya mengecil. Ekspresi wajahnya menjadi tidak percaya. Kekuatan. Kekuatan yang tak tertandingi. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi meledak saat ini. Dia merasa tubuhnya gemetar di bawah tekanan kekuatan ini. Berbaring. Raungan marah terdengar lagi. Setelah raungan ini, tubuh Tuoba Kian berhenti bergerak tak terkendali. Of. Darah berceceran. Tubuh Tuoba Kian terlempar seperti batu raksasa di depan matanya yang ketakutan. 1534 Saat ini, Wang Chen dan Tuoba Kian hanya bertukar satu gerakan. Namun, satu gerakan inilah yang membuat Tuoba Kian terbang. Engah. Darah berceceran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mempesona. Kesunyian. Untuk sesaat, seluruh arena menjadi sangat sunyi. Saat ini, mata semua orang terbuka lebar dan mulut mereka ternganga. Mereka tidak percaya. Tuoba Kian. Tuoba Kian, dia, sebenarnya. Astaga, siapa, anak ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini, bukankah ini terlalu menantang surga? Satu gerakan, hanya satu gerakan. Ini, apakah Tuoba Kian terlalu lemah, atau orang ini terlalu kuat? Tuoba Kian, seorang ahli seperti ini. Wah. Setelah keheningan, seluruh arena menjadi gempar. Semua orang menatap Wang Chen, yang berdiri diam di arena, dengan mulut ternganga. Pada saat ini, keterkejutan macam apa yang ditimbulkan pemuda ini kepada semua orang. Keraguan macam apa yang dia timbulkan pada semua orang. Tuoba Kian, yang sebelumnya memenangkan delapan dari delapan pertempuran, membunuh enam orang, dan melukai dua lainnya secara serius, sebenarnya, dikirim terbang dengan satu gerakan. Kejutannya terlalu besar. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya telah menjadi fokus seluruh arena. Sebelumnya, tidak ada yang tahu atau menganggap tinggi orang ini. Sebelumnya, semua orang menunggu untuk melihat Wang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, situasinya berubah. Bagaimana ini tidak mengejutkan dan mengerikan? Benar, aku ingat sekarang. Dia, dia tidak berpartisipasi di babak penyisihan. Benar, saya tidak melihat orang ini di babak penyisihan. Dia langsung memasuki babak utama. Jadi begitu, tidak heran. Memasuki babak utama secara langsung merupakan tanda kekuatan bukan. Tapi siapa dia? Apakah dia dari sekte bulan iblis? Atau dia dari sekte besar lainnya? Kenapa? Kenapa identitasnya? Wang Chen tiba-tiba menjadi seorang selebriti. Saat ini, banyak orang yang penasaran dengan identitasnya. Terkesiap. Di antara kerumunan itu, ada dua orang yang sangat perhatian. Mereka adalah Duan Tianren dan Kiao. Duan Tianren pergi tanpa berkata apa-apa. Sekarang, orang yang paling ingin dia hilangkan adalah Wang Chen. He he, menarik. Wang Chen, kekuatannya tidak buruk. Tubuh bintang peringkat sembilan. Namun, kamu masih menyembunyikan sesuatu. Kilatan melintas di matanya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Duan Tianren mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa mendengar suara itu dengan jelas. Kejutannya hilang saat ini. Bagaimanapun, Duan Tianren tahu bahwa Wang Chen telah membunuh Penatua Liao. Penatua Liao berada di puncak bintang level sembilan. Agaknya, kekuatan Wang Chen tidak akan kalah. Tuo Bakian, dia hanya seorang badut. Anda masih jauh dari itu. Sambil menyeringai, Duan Tianren berbalik dan menjauh dari kerumunan. Tidak perlu terus menonton. Satu gerakan sudah cukup. Tuo Bakian tidak berhasil memaksa Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak ada gunanya dia terus menonton. Wang Chen, sangat bagus. Kilatan dingin melintas di mata Kiao. Pada saat ini, Kiao juga bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh bintang peringkat tujuh. He he, setidaknya badan bintang peringkat sembilan. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kiao mengerutkan alisnya. Sebelumnya, ketika Wang Chen memasuki kediaman Tuan Kota, dia hanyalah badan bintang peringkat tujuh. Namun, hanya dalam beberapa hari, bagaimana dia bisa mencapai kemajuan sebesar itu? Satu-satunya penjelasan adalah Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Apa motif dan konspirasinya? Pada saat ini, ini menjadi keraguan terbesar Kiao. Saudari Keying, dia, dia sebenarnya. Di tribun penonton, di dalam kotak, Ningyer juga menatap arena dengan mulut ternganga. Dia, yang mengkhawatirkan Wang Chen beberapa saat yang lalu, terkejut saat ini. Satu gerakan, hanya satu gerakan, kekuatan macam apa itu? Sangat, sangat kuat, dia, menyembunyikan kekuatannya. Mata Keying membelalak, dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Keying memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Pertama kali mereka bertemu, Wang Chen pasti menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah keputusan Keying. Kalau tidak, siapa yang bisa mendapatkan peningkatan kekuatan drastis hanya dalam beberapa hari? Ini tidak mungkin. Jika itu masalahnya, pertama kali mereka bertemu, orang ini. Jika dia benar-benar bermusuhan, dia sendiri sudah cukup untuk membunuh hampir semua orang di sini, bukan? Memikirkan hal ini, jantung Keying berdebar kencang. Ekspresinya menjadi lebih menarik dan rumit. Ledakan. Suara gemuruh sepertinya menghantam hati semua orang. Pada saat ini, di tengah keributan, Tuobakian yang terlempar sejauh puluhan meter, akhirnya menabrak batas arena dan jatuh ke tanah. Of! Tuobakian memuntahkan setegup darah lagi. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Nyeri, rasa sakit yang tak terbatas hampir membuatnya pingsan. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini masih pria yang dianggap remeh? Apakah ini masih si kecil yang dianggap sebagai semut? Dia sebenarnya menggunakan satu gerakan. Orang yang paling terkejut adalah Tuobakian. Setelah mengeluarkan setegup darah, Tuobakian bangkit dengan susah payah. Dia perlahan menenangkan diri. Siapa kamu? Tuobakian bertanya dengan suara yang dalam sampe. Sambil menatap Wang Chen dengan tatapan tajam. Orang yang mengalahkanmu. Wang Chen berkata perlahan setelah mendengar kata-kata Tuobakian. Mengalahkanku. Hahaha, tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan anak sepertimu mengalahkanku. Hahaha, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkanmu. Tuobakian sepertinya sudah gila saat dia meraung. Menjelekkan. Tuobakian memilih untuk menjelekkan sambil meraung. Dia akan menggunakan peningkatan kekuatan demonisasi untuk membunuh orang yang berani mempermalukannya. Suara mendesing. Saat Tuobakian melepaskan kemampuan demonisasinya, angin kencang mengamuk dan auranya melonjak. Demonisasi dapat memungkinkan Tuobakian, yang awalnya berada di puncak tubuh bintang level 8, mencapai tubuh bintang level 9 secara instan, atau bahkan lebih kuat. Demonisasi. Haha, demonisasi. Tuobakian di iblis. Iblisisasinya sangat kuat. Kudengar itu sudah mendekati puncak tubuh bintang level 9. Itu benar. Dia. Melihat Tuobakian di iblis, keributan kerumunan menjadi heboh lagi. Sebelumnya, arena yang paling sedikit mendapat perhatian kini dipenuhi dengan suasana intens yang langsung menjadi pusat perhatian. Robek anak itu. Tuobakian. Tuobakian, bunuh anak itu. Aku bertaruh seratus koin kristal hitam padamu. Seratus koin kristal hitam bukanlah apa-apa. Tuobakian, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku padamu. Bunuh anak itu untukku. Bunuh dia. Bunuh dia tanpa ampun. Gelombang raungan yang hirup pikuk terdengar. Mereka yang memilih untuk mendukung Tuobakian menjadi bersemangat dan bersemangat saat ini. Demonisasi. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali mengabaikan keributan dunia luar. Matanya tertuju pada Tuobakian. Demonisasi. Tingkatkan kekuatannya secara instan. Apakah orang ini akan menggunakan jurus ini? Meski begitu, kamu tetap akan kalah. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin di dalam hatinya. Matanya menjadi lebih tajam. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Delapan gerbang tersembunyi dalam. Buka. Membuka delapan gerbang tersembunyi dalam saja sudah cukup. Dalam sekejap, delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan aura Wang Chen melonjak. Kemudian, di bawah tatapan heran Tuobakian, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ah, Bajingan, mati. Pergi ke neraka. Melihat seringai Wang Chen membuat Tuobakian merasa sangat terhina. Itu benar. Itu merupakan sebuah penghinaan. Mungkin, menurut Tuobakian, seringai Wang Chen adalah ejekan dan penghinaan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Setelah demonisasi, ekspresi Tuobakian menjadi lebih ganas. Membunuh. Saat dia meraung, sosoknya melintas dan dia sekali lagi menyerang Wang Chen. Membunuh. Anda hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Melihat Tuobakian menyerbu, murid Wang Chen menyusut dan dia mendengus dingin. Langkah angin ilahi. Sambil mendengus dingin, Wang Chen menampilkan langkah angin ilahi. Senjata kekuatan asal. Saat berikutnya, senjata kekuatan asal terbentuk. Pemusnahan jiwa. Dengan raungan marah lainnya, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang Tuobakian untuk membunuhnya. Pemusnahan jiwa. Pemusnahan jiwa dari tujuh pukulan pemusnahan ditampilkan pada saat ini. Wuss. Angin dingin menderu-deru, langit berubah warna, dan arena berguncang. Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap. Dalam sekejap, saat pedang Wang Chen jatuh, udara dipenuhi aura pembunuh. Energi pedang yang tak tertandingi menimbulkan badai dan mulai menimbulkan kekacauan di arena. Pada saat ini, senjata kekuatan asal memancarkan sinar merah yang menyilaukan dalam suasana yang menyedihkan. Di bawah pancaran cahaya, senjata kekuatan asal berubah menjadi senjata sepanjang 100 meter dan turun dari langit, langsung menebas ke arah Tuobakian. Pedang ini. Jalan Surgawi. Melihat serangan Wang Chen, para ahli yang hadir juga tertarik dengan serangan itu. Jalan Surgawi. Ketika pedang Wang Chen ditebas, para ahli benar-benar merasakan energi jalan surgawi dan aura jalan surgawi. Itu adalah pedang yang sangat kuat. Faktanya, entah kenapa, banyak orang merasakan jiwanya sedikit gemetar saat melihat pedang itu. Meski dipisahkan oleh suatu batas, mereka masih bisa merasakan energi pedang yang menakutkan. Di tengah energi pedang yang menakutkan, jiwa mereka bergetar. Bagaimana dengan Tuobakian, yang menjadi pusat dari semuanya? Saat ini, wajah Tuobakian pucat. Melihat pedang besar yang menebas dari langit, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Aura yang kuat menyebabkan tubuhnya gemetar, dan jiwanya bergetar. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi pada Tuobakian. Pemusnahan. Raungan Wang Chen sepertinya datang dari sembilan surga, dan pada saat ini, hati Tuobakian terguncang. Dia merasa auranya terkunci, dan jalan surgawi di sekitarnya sepertinya tertarik. Pada saat ini, Tuobakian belum pernah merasa begitu remeh sebelumnya. Niat membunuh muncul pada saat ini. Namun, hasilnya melebihi ekspektasi semua orang. Itu telah melampaui ekspektasi Tuobakian. 1535. Tidak. Diselimuti oleh keputus asaan akan kematian, mata Tuobakian melebar dan dia meraum dengan gila. Enyahlah. Tuobakian mengacungkan pedang besar di tangannya dan memblokir pedang Wang Chen. Pada saat ini, mata Tuobakian dipenuhi dengan niat membunuh yang gila, keras kepala, dan kengganan. Dia tidak akan mati. Bagaimana dia bisa mati? Astaga. Wuss. Angin menderu-deru. Di tengah keputus asaan, Tuobakian tiba-tiba melepaskan kekuatan yang dahsyat. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, menyebabkan langit berubah warna. Pedang itu menyala. Pada saat ini, rasanya seperti sambaran petir dari langit biru yang menembus langit, menyebabkan semua orang di arena merasa tercekik. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya bahkan membekukan udara, langit, dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, pedang dan pedang Wang Chen bertabrakan dengan keras. Gemuruh. Seluruh arena bergetar hebat saat ini. Penghalang itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Asap tebal mengepul dan gelombang udara melonjak. Untuk sesaat, aura menakutkan membuat orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di arena. Di dalam asap tebal, suara gemuruh sepertinya telah membeku saat ini. Waktu dan ruang berhenti. Dunia membeku. Pada saat ini, seolah-olah seluruh arena menjadi sunyi. Desis. Melihat pemandangan di depan mereka, banyak orang yang kaget dan terdiam. Siapa? Siapa pemenangnya? Dengan gerakan ini, siapa yang mengalahkan siapa? Dan siapa yang membunuh siapa? Mata semua orang terbuka lebar. Hahaha. Samar-samar, mereka bisa mendengar suara nafas. Samar-samar, mereka seperti melihat sesosok tubuh yang perlahan muncul dari debu yang berjatuhan. Suster Keying. Dia. Di ruang pribadi, Ningar memegang ratangan Keying, terlihat sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia begitu gugup pada orang asing. Hatinya kacau, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tercekik. Ningar bukan satu-satunya. Entah kenapa, saat ini, Keying merasa seolah-olah ada seutas tali yang dicabut di dalam hatinya. Entah kenapa, Keying merasa saat ini, dia tampak sedikit lebih gugup dan lebih penuh harap. Matanya tertuju pada arena di kejauhan, dan ada tatapan tak terbaca di matanya. Akhirnya, secara bertahap, di bawah pengawasan penonton, arena menjadi tenang. Debu yang memenuhi langit mulai berjatuhan pada saat ini. Hu hu hu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan dua sosok muncul di hadapan semua orang. Ini. Apa yang telah terjadi? Banyak orang berteriak kaget melihat hal ini. Karena saat ini, Wang Chen dan Tuo Bakian masih dalam posisi bertarung. Kedua senjata mereka saling terkait rat. Namun, keduanya menjadi tenang saat ini. Waktu membeku dan ruang membeku. Pemandangan ini seolah menjadi abadi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Saat ini, tidak ada yang tahu. Di permukaan, sangat sunyi, sangat sunyi. Kaca. Ding. Saat semua orang berseru kaget dan bingung, terdengar suara retakan yang tajam. Pada saat berikutnya, cahaya putih membubung ke langit, dan sebuah busur melesat melintasi cakrawala. Puci. Saat berikutnya, darah berceceran, dan suara menusuk terdengar. Pada saat ini, pedang Tuo Bakian benar-benar pecah berkeping-keping. Dalam keadaan seperti itu, di bawah tatapan kaget Tuo Bakian, senjata kekuatan asal Wang Chen terus bergerak maju. Senjata kekuatan asal langsung menembus tubuh Tuo Bakian. Darah berceceran, kemegahan momen ini menjadi abadi. Kamu, bagaimana? Tubuh Tuo Bakian bergetar hebat saat dia melihat ke arah Wang Chen dan mengucapkan sepatah kata pun dengan susah payah. Kamu kalah. Wang Chen berkata dengan tenang di hadapan mata Tuo Bakian yang ketakutan dan terkejut serta ekspresinya yang tidak mau. Hilang. Kata ini muncul di dunia Tuo Bakian saat ini. Tidak, aku, tidak akan, kalah. Tuo Bakian berkata dengan enggan menghadapi kata-kata Wang Chen. Namun, suaranya terdengar sangat dipaksakan dan sangat sulit baginya untuk berbicara. Puci. Darah berceceran. Akhirnya, saat Tuo Bakian hendak mengulurkan tangan untuk meraih Wang Chen, Wang Chen menghunus pedangnya. Pada saat ini, tubuh Tuo Bakian terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Kematian. Dunia Tuo Bakian mulai menjadi dingin. Kemegahan mulai menghilang dan digantikan oleh rasa dingin dan kesepian yang tak terbatas. Rasa dingin membuat Tuo Bakian merasa takut. Tidak. Tangisan putus asa memenuhi udara di atas arena, tapi tiba-tiba berhenti. Auranya menghilang saat ini. Kematian. Inilah hasil akhir Tuo Bakian. Mati. Ini. Bagaimana ini mungkin? Hanya. Hanya dua gerakan, kan? Hanya dalam dua gerakan, Tuo Bakian. Tuo Bakian telah terbunuh. Melihat pemandangan ini, setelah hening beberapa saat, terjadi keributan yang keras. Seruan naik dan turun dalam sekejap. Seruan itu tidak ada habisnya. Mata semua orang terbelalak saat menyaksikan Tuo Bakian jatuh ke tanah dan kehilangan semua tanda kehidupan. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya, kaget, dan ngeri. Apa? Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi tadi? Mengapa perubahan ini terjadi setelah waktu membeku? Apakah senjata Tuo Bakian pecah? Apakah tubuhnya tertusuk? Apakah hidupnya hilang? Kejutan melanda seluruh arena. Semua orang memandang pria yang berdiri diam di depan mayat Tuo Bakian. Pada saat ini, tubuhnya tampak membesar tanpa batas, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Wang Chen menang. Suara yang bermartabat dan dalam terdengar, mengumumkan hasil akhir dari pertempuran ini. Wang Chen menang. Dia menang dengan keunggulan absolut. Wow. Kegaduhan kembali terjadi. Bajingan, Tuo Bakian terkutuk itu. Bajingan sialan. Seratus koin kristal hitamku. Seratus koin kristal hitam. Aku bahkan memberimu seribu koin kristal hitam. Kemudian, setelah kaget, disusul amarah. Banyak orang mulai mengaum. Karena kekalahan Tuo Bakian, impian banyak orang untuk mendapatkan uang hancur. Banyak orang bahkan mulai kehilangan kekayaan keluarganya. Ia memenangkan. Di ruang pribadi, Ning R menutup mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana dia bisa menang. Ning R bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu. Dia, membunuh Tuo Bakian. Keying bergumam dengan bingung. Sangat kuat. Benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan absolut dan kekuatan ledakan, dia benar-benar menggunakan kekuatan jalan surga untuk menghancurkan senjata ilahi dan membunuh Tuo Bakian. Lalu, Keying tersenyum pahit dan berkata. Kejutan di hatinya tidak terbatas. Buk, buk, buk. Sementara kedua wanita itu masih sok, Wang Chen yang baru saja menang, perlahan berjalan menyusuri arena dengan ekspresi tenang. Tidak ada ekspresi sama sekali di wajahnya. Kemenangan. Ini hanya awal. Mengangkat kepalanya, Wang Chen melihat sekeliling kerumunan di arena. Mendengar suara mengejutkan itu, sudut mulutnya akhirnya membentuk senyuman. Ini bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan. Sebuah permulaan milikku. Wang Chen tiba-tiba bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang dari arena dan keluar dari arena. Pertempuran telah usai. Dengan kata lain, pertarungan hari ini telah berakhir. Saat ini, Wang Chen sudah masuk ke 32 besar. Besok, akan ada pertarungan yang lebih intens menunggunya. Bukan. Siapa lawannya? Dia sangat menantikannya. Dia pergi. Bukankah dia akan terus menonton lawan lainnya? Melihat Wang Chen pergi, ningar bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Tidak perlu. Saya tidak bisa melihat kedalaman kekuatannya dalam pertempuran hari ini. Semua orang menyembunyikan sesuatu. Tidak ada gunanya menonton lebih lama lagi. Dia, juga menyembunyikan kekuatannya. Keying berkata perlahan dari samping. Apa? Saudari Keying? Kamu. Kata-kata Keying membuat mata Ningar melebar. Menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, pria ini masih menyembunyikan kekuatannya. Ini. Ningar mengerutkan kening ketika dia memikirkan kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Wang Chen dan pertama kali dia bertemu Wang Chen. Sungguh pria yang penuh teka-teki. Berapa banyak rahasia yang kamu punya? Seberapa kuatkah manusia? Ningar bergumam di dalam hatinya saat dia melihat sosok yang perlahan menghilang dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, hatinya sepertinya mengikuti sosok ini jauh dari bis battle arena, jauh dari pertempuran. Fiuh! Di sebuah penginapan yang tidak mencolok di kota Nagacang, Wang Chen menghela nafas panjang. Hanya pada saat inilah dia tampak rileks. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Memikirkan pertempuran hari ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tuwo Bakian. Mata Wang Chen bersinar terang. Tuwo Bakian hanyalah ahli tingkat bintang delapan puncak. Namun, setelah melakukan demonisasi, dia terpaksa menunjukkan kekuatan penuhnya dan bahkan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Bagaimana dengan pertempuran berikut ini? Musuh yang akan dia temui di masa depan akan lebih kuat lagi. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia mengendalikan bakat garis keturunannya dengan baik, dia bisa menggunakannya. Bahkan mata Rose Vince pun bisa digunakan. Namun, jika dia menggunakan domainnya. Jika dia menggunakannya, bukankah identitasnya akan terungkap di bawah pengawasan ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya? Dalam hal ini, kekuatan Wang Chen akan sangat berkurang. Sepertinya pertarungan ini tidak akan sesederhana itu. Menyipitkan matanya, Wang Chen memikirkan Tian Tian dan Kiao. Bahkan ada seorang pria yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Pria dengan ekspresi dingin dan niat membunuh yang kuat itu bisa dikatakan adalah pria yang meninggalkan kesan terdalam pada Wang Chen di arena hari ini. Gerakannya sederhana, tapi mematikan. Hanya dalam dua gerakan, dia membunuh ahli level bintang level 9 tanpa memberi lawannya kesempatan untuk melakukan demonisasi. Benar-benar ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Pada saat ini, di depan Wang Chen, di depannya, sepertinya ada hambatan besar. 1.536 Namun, panen hari ini juga tidak sedikit. Namun dengan sangat cepat, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Pada saat ini, bukankah 10.000 token hantu ada di tangan Wang Chen? Melihat 10.000 token hantu, Wang Chen menyipitkan matanya. Saya memiliki jenderal hantu kedua, dan ada tiga roh jahat lagi. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, jenderal hantu. Perjalanan hari ini ke bestial battle arena bukan hanya untuk bertarung, Wang Chen punya tujuan lain. Dia ingin mengumpulkan jiwa roh jahat dan jenderal hantu. Dan kali ini, Wang Chen memang menemukan jenderal hantu. Itu adalah Tuobakian. Mengingat keganasan, haus darah, dan kegilaan Tuobakian, jika dia menjadi roh jahat, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari jiwa yang diambil dari tubuh ahli bintang level 9 biasa setelah mereka mati. Kekuatan jiwanya membuat Wang Chen memutuskan untuk mengasuh orang ini menjadi jenderal hantu yang baru. Ini juga merupakan jenderal hantu kedua yang dikumpulkan Wang Chen. Adapun jiwa dari dua orang yang meninggal di tingkat Stellar level 8 dan 1 level 9, Wang Chen berencana untuk mengolah mereka menjadi roh jahat. Jiwa orang-orang ini diekstraksi secara diam-diam oleh Wang Chen setelah mereka meninggal. Mengingat kekuatan dan kemisteriusan token 10.000 hantu, metode Wang Chen sangat rahasia. Tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Sepertinya 10.000 token hantu ini menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum dan berkata perlahan di saat berikutnya. Dengan tambahan 4 jiwa yang kuat, energi 10.000 token hantu tampaknya sedikit meningkat. Wang Chen jelas bisa merasakannya. Setelah beberapa saat, Wang Chen perlahan menyimpan 10.000 token hantu. Apa yang menantinya besok adalah pertarungan yang lebih sulit. Astaga! Tidak lama setelah Wang Chen tertidur lelap, suara samar sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Suaranya sangat lembut, tapi Wang Chen bisa merasakannya dengan jelas. Niat membunuh Merasakan suara kecil ini, jantung Wang Chen yang tertidur berdebar kencang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia melihat keluar jendela. Pemujaan Bulan Iblis Wang Chen segera memikirkan kultus Bulan Iblis. Jejak niat membunuh ini diarahkan ke arahnya. Wang Chen mau tidak mau merasa curiga. Saat ini, musuh terbesar Wang Chen di kota Changlong adalah Sekte Bulan Iblis. Mungkinkah itu adalah kultus Bulan Iblis? Kegigihan yang melanggar surga? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas saat dia bersembunyi di samping jendela. Wang Chen memandang keluar jendela melalui celah kecil. Malam itu sunyi. Saat ini, kota Changlong tidak lagi berisik seperti pada siang hari. Pada saat ini, seluruh kota sepertinya tertidur lelap. Di malam yang gelap gulita, Wang Chen samar-samar melihat beberapa sosok bergerak cepat ke arahnya. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga sosok-sosok ini telah menyatu dengan langit dan bumi. Jika bukan karena semangat Wang Chen yang sangat kuat, dia bahkan tidak akan bisa merasakan penampilan orang-orang ini. Pemujaan Bulan Iblis. Melihat orang-orang ini, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia mendengus dalam hatinya. Di dalam tubuhnya, pada saat ini, kekuatan batin sejati Wang Chen sudah mulai berputar dan mengalir. Di tangannya, bola lampu hijau mulai mengembun perlahan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya siap untuk berperang. Ini. Namun, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah saat cahaya cian terkondensasi menjadi ada. Ini karena pada saat ini, di ruangan sebelah Wang Chen, sesosok tubuh berubah menjadi bayangan dan dalam sekejap mata, menyatu dengan langit dan bumi. Puff, puff, puff. Segera setelah itu, beberapa suara tembus terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa sosok yang baru saja bergegas ke arah ini jatuh ke tanah dengan suara keras. Cepat, terlalu cepat. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Itu sangat cepat bahkan Wang Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Apalagi aura pembunuh yang dipancarkan justru membuat tubuh Wang Chen terasa dingin. Lone Wolf, aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Saat Wang Chen masih dalam keadaan sok, dengusan dingin terdengar saat ini. Pada saat ini, beberapa bayangan hitam muncul dan mengelilingi pria yang dikenal sebagai Lone Wolf. Orang tua yang memimpin kelompok itu memandang Lone Wolf dengan wajah muram dan mendengus dingin. Serigala kesepian, melihat pria ini, Wang Chen, yang bersembunyi di kegelapan, pada saat ini, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak mengira itu adalah dia. Dia disebut Lone Wolf. Bukankah pria ini salah satu pejuang kuat yang dilihat Wang Chen di Bestial Battle Arena hari ini? Faktanya, orang yang paling membuat Wang Chen merasa takut adalah pria ini. Auranya dingin, gerakannya tajam, dan kecepatannya sangat cepat. Apa yang tidak disangka Wang Chen adalah dia sebenarnya juga tinggal di penginapan ini. Terlebih lagi, orang yang diserang malam ini adalah dia, dan bukan orang yang menurut Wang Chen dikirim oleh sekte bulan iblis untuk menyerangnya. Melihat ini, Wang Chen perlahan-lahan membubarkan ledakan hijau yang telah dia kental. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arena. Hukuman ilahi. Menghadapi dengusan dingin lelaki tua itu, Lone Wolf hanya dengan dingin memandangi beberapa sosok yang mengelilinginya dan mendengus dingin. Kalian semua bukan tandinganku. Melihat beberapa orang ini, Lone Wolf berkata dengan dingin. Huff, Lone Wolf, jangan sombong. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kami, hukuman ilahi, tidak pernah gagal. Mendengar kata-kata Lone Wolf, lelaki tua yang memimpin kelompok itu mendengus dingin dan sedikit ketajaman muncul di matanya. Hukuman ilahi adalah organisasi pembunuh terbesar di alam iblis. Itu bahkan lebih terkenal di negara Jin Api. Ini karena siapapun yang menjadi sasaran hukuman ilahi akan dihukum oleh dewa iblis, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sejak hukuman ilahi ditetapkan seribu tahun yang lalu, ia telah melaksanakan lebih dari sepuluh juta misi. Di antara sekian banyak misi, dapat dikatakan bahwa hukuman ilahi tidak pernah gagal sebelumnya. Paling tidak, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang hukuman ilahi yang gagal dalam misinya. Lone Wolf adalah orang yang menjadi sasaran hukuman ilahi kali ini. Ini adalah kedua kalinya mereka membunuh Lone Wolf. Pertama kali, dua ahli tubuh bintang tingkat sembilan yang dikirim oleh hukuman ilahi keduanya telah meninggal. Kali ini, mereka mengirimkan tim beranggotakan tujuh orang. Di antara tujuh orang, ada dua badan bintang level delapan, tiga badan bintang level sembilan, dan dua badan bintang level sembilan puncak. Dengan kombinasi seperti itu, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat bintang. Oleh karena itu, pada saat ini, lelaki tua itu penuh percaya diri. Hukuman ilahi mereka tidak pernah dibiarkan gagal, apalagi gagal. Mari kita coba. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Lone Wolf berkilat dingin, dan dia mendengus dingin. Begitu suaranya turun, dia menghilang dari tempatnya berada. Membunuh. Dengan mendengus dingin, gelombang niat membunuh yang mengamuk melonjak ke langit. Pembunuhan ekstrim Merasakan gelombang niat membunuh ini, Wang Chen, yang bersembunyi di dalam ruangan, mau tidak mau menghirup udara dingin. Pembunuhan ekstrim Dia tidak menyangka bahwa Lone Wolf benar-benar memahami pembunuhan ekstrim. Pembunuhan ekstrim Hal ini membuat Wang Chen teringat pada kakak laki-lakinya, Wang Yan. Bukankah Wang Yan memahami pembunuhan ekstrim? Pembunuhan ekstrim? Pembunuhan ekstrim? Dao ekstrim. Ini adalah tiga domain ekstrim. Begitu seseorang melangkah ke dalamnya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Ketika Wang Yan pertama kali melangkah ke pembunuhan ekstrim, kekuatannya terungkap sepenuhnya. Dan pembunuhan ekstrim mungkin bahkan lebih mengerikan. Untuk memahami pembunuhan ekstrim, tidak diketahui berapa banyak pembantaian yang harus dialami seseorang, dan siapa yang tahu berapa banyak darah yang harus ditumpahkan. Di wilayah ekstrim ini, yang mereka pahami adalah pembunuhan. Hanya pembunuhan yang mereka kejar. Astaga, 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 astaga. Benar saja, saat ria ini berlari keluar, terdengar suara tajam dari sesuatu yang merobek udara. Kemudian, sebelum orang-orang dari hukuman Tuhan bereaksi, darah segar menyembur keluar. Dalam sekejap mata, dua orang lainnya jatuh ke tanah. Kedua orang ini sebenarnya adalah ahli tingkat bintang sembilan. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Lone Wolf melakukannya. Pembangkit tenaga listrik bintang dua tingkat sembilan terbunuh tanpa reaksi sama sekali. Betapa mengejutkannya ini. Pembunuhan, satu-satunya hal yang dia kejar adalah pembantaian. Setelah membunuh dua orang, Lone Wolf mengungkapkan senyuman dingin saat dia menghadapi tiga orang yang tersisa. Bunuh. Dengan raungan lain, bila patah di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Itu benar, itu adalah bilahnya yang patah. Bilah di tangan Lone Wolf sepertinya telah patah sebelumnya, dan hanya tersisa setengahnya. Namun, pedang yang setengah patah inilah yang memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dengan kilatan cahaya putih, dia menerkam lawan berikutnya. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Melihat dua temannya terjatuh dalam sekejap mata, lelaki tua terkemuka itu meraung dengan marah. Pupil matanya menyusut tajam. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Serigala kesepian, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia ahli tingkat bintang sembilan puncak? Namun, pada saat ini, ada dua ahli tingkat bintang sembilan di tim mereka yang beranggotakan tujuh orang. Ada juga tiga ahli tingkat puncak bintang sembilan dan dua ahli tingkat bintang delapan puncak. Pada saat ini, kombinasi seperti itu sebenarnya telah dimusnahkan tanpa kemampuan untuk membalas. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Saat dia meraung dengan marah, lelaki tua itu dengan cepat menyerang Lone Wolf. Ding-ding-ding. Pertempuran pun meletus. Itu adalah gerakan yang paling sederhana, gerakan yang paling sombong, tapi di tangan gulang, itu menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Pupu. Setelah beberapa gerakan, Lone Wolf yang dikelilingi oleh tiga orang, justru membunuh orang lain. Tingkat bintang puncak level sembilan. Pada saat ini, orang yang dia bunuh adalah ahli tingkat bintang sembilan puncak. Membunuh. Setelah membunuh orang lain, niat membunuh Lone Wolf meningkat. Dengan raungan lainnya, Lone Wolf maju selangkah. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, bila patah itu menebas secara horizontal. Meninggal dunia. Pakaian mereka robek. Meskipun pedang ini tidak membunuh siapapun, itu tetap membuat dua anggota hukuman ilahi yang tersisa mengeluarkan keringat dingin. Wajah mereka sangat pucat. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen, yang bersembunyi di kegelapan, sangat terkejut saat ini. Kuat? Ini terlalu kuat. Apakah ini lawan yang mungkin harus saya hadapi? 1537. Satu lawan tujuh. Inilah kekuatan yang ditunjukkan Lone Wolf di depan Wang Chen saat ini. Adegan ini membuat Wang Chen sangat tersentuh. Wang Chen saat ini pasti tidak bisa melakukan ini. Siapa sebenarnya Lone Wolf ini? Jejak raguan muncul di hati Wang Chen. Terutama mengapa Lone Wolf ini menarik perhatian orang-orang ini? Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa identitas orang-orang yang mengejar serigalah hantu itu tidaklah biasa. Wang Chen bisa merasakan aura kematian dari mereka. Ini adalah aura seorang pembunuh. Tidak baik. Saat Wang Chen masih dalam kebingungan, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Di sana. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat sudut tersembunyi di kejauhan. Saat berikutnya, mata Wang Chen menjadi tajam. Senjata tersembunyi. Dengan pandangan yang satu ini, Wang Chen segera menjerit kaget. Benar, senjata tersembunyi. Dia tidak menyangka sebenarnya ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Jika bukan karena Wang Chen secara tidak sengaja mengandalkan kekuatan rohnya yang sangat kuat untuk mendeteksi jejak niat membunuh ini, mungkin orang-orang ini akan menyerang Lone Wolf. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan samar-samar merasa bahwa dalam sepersekian detik ketika dia tidak memperhatikan, auranya sepertinya terkunci sejenak. Itu adalah aura pembunuh yang sedingin es. Dengan jantung berdebar kencang, sosok Wang Chen melintas dan dia bergegas keluar ruangan. Memecahkan jendela, Wang Chen langsung menuju Lone Wolf. Meskipun kekuatan tempur Lone Wolf sangat kuat, dia tidak berani menjamin bahwa dia dapat sepenuhnya menahan serangan diam-diam seperti itu. Alasan utama yang membuat Wang Chen bergerak adalah karena samar-samar Wang Chen melihat sosok Wang Yan di Lone Wolf, bahkan melihat sosoknya sendiri. Jika pertarungannya sederhana, mungkin Wang Chen tidak akan ikut campur. Namun, sekarang setelah orang-orang ini menyelinap ke arahnya, Wang Chen mau tidak mau mengambil tindakan. Selain itu, aura Wang Chen jelas telah ditangkap oleh orang-orang itu. Jika Wang Chen tewas dalam pertempuran, dengan kepribadian para pembunuh ini, mereka pasti tidak akan melepaskan Wang Chen. Oleh karena itu, serangannya juga merupakan pertarungan untuk dirinya sendiri. Enyahlah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen memadatkan senjata unsur dan menebasnya kekejauhan. Saat itu, Wang Chen merasakan bahaya. Itu adalah perasaan bahaya yang muncul karena bersembunyi di sudut gelap. Menyadari bahwa Wang Chen sedang bergerak, orang-orang ini sebenarnya mengunci Wang Chen sebagai target pertama mereka. Kamu mendekati kematian. Pada saat yang sama, melihat Wang Chen, yang melompat keluar, suara gemuruh datang dari kegelapan. Ding-ding-ding. Beberapa lampu merah menyala, dan suara benturan yang tajam terdengar pada saat ini. Pedang Wang Chen menebas secara horizontal, tapi menghalangi serangan diam-diam dari kegelapan. Mati. Merasakan aura sedingin es, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi sedingin es. Sosoknya bersinar, dan Wang Chen langsung menuju ke sudut. Pada saat ini, pemandangan yang sebelumnya dingin dan sunyi menjadi sedikit kacau. Di satu sisi, organisasi hukuman Tuhan sedang mengejar gulang. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Di sisi lain, kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba dan kemunculan musuh yang tiba-tiba di kegelapan juga membuat situasi menjadi hidup dalam sekejap. Aura yang kuat meletus. Saat ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Di hadapan para pembunuh yang membunuh untuk mencari nafkah, dalam menghadapi tindakan pembunuhan mereka, jika ada sedikitpun kecerobohan, orang yang pada akhirnya akan mati adalah Wang Chen, bukan? Sosoknya berkedip terus-menerus, dan token 10 ribu hantu muncul di tangan Wang Chen. 10 ribu hantu, dengarkan. Dengan goyangan token 10 ribu hantu, Wang Chen berteriak keras. Di tengah teriakan marah Wang Chen, beberapa bayangan melintas dan menghilang ke langit. Dengan kemunculan roh-roh jahat ini, sepertinya suhu di sekitar mulai turun dengan cepat. Token 10 ribu hantu dilepaskan, dan roh-roh jahat dilepaskan. Saat ini, pertarungan Wang Chen baru saja dimulai. Senjata kekuatan Yuan di tangannya tidak berhenti. Di bawah kendali Wang Chen, ia menebas secara horizontal ke arah dua sosok dalam kegelapan dengan momentum yang tak tertandingi. Gemuruh. Suara tabrakan terdengar, dan gelombang udara bergulung. Sosok Wang Chen berhenti, dan dia sedikit mundur dua atau tiga langkah. Ah ah. Lalu terdengarlah jeritan. Serangan Wang Chen berhasil menarik perhatian kedua penyerang diam-diam tersebut. Dalam keadaan seperti itu, roh jahat yang dilepaskan Wang Chen si mendapat kesempatan untuk menyerang. Dengan kesempatan seperti itu, roh jahat merobek jiwa kedua orang tersebut dalam sekejap mata. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan perubahannya terlalu cepat sehingga kedua orang itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Di tengah perobekan jiwa, teriakan kedua orang itu menyayat hati. Mati. Karena kesempatan telah tiba, Wang Chen tentu saja tidak akan menyerah. Melihat jiwa kedua orang itu terkoyak, Wang Chen melangkah keluar dengan langkah dewa angin, dan delapan gerbang tersembunyi dalam di dalam tubuhnya juga terbuka tanpa disembunyikan. Auranya melonjak sekali lagi, dan dengan sekejap, Wang Chen muncul di depan dua orang itu. Engah. Senjata kekuatan Yuan menari dan darah berceceran. Kedua penyergap yang bersembunyi di kegelapan ini tidak sekuat yang dibayangkan. Mereka hanya bintang level tujuh dan bintang level delapan. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak memiliki peluang menang melawan ahli seperti gulang. Mungkin mereka mahir dalam serangan diam-diam dan senjata tersembunyi. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen, bagaimana dia bisa menemukan keberadaan pihak lain setelah pihak lain menemukannya terlebih dahulu. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dan dengan token sepuluh ribu hantu, membunuh kedua orang itu tentu saja tidak menjadi masalah. Hanya dalam dua gerakan, dua orang yang lengah itu langsung dibunuh oleh Wang Chen. Tidak bagus. Ayo pergi. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, melihat dua penyergap yang dia sembunyikan di kegelapan telah terbunuh, dia terkejut. Orang tua yang memimpin tim hukuman ilahi memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berteriak dengan marah. Rencana yang akan berhasil telah gagal total saat ini. Dengan hanya tersisa tiga orang, bagaimana mereka bisa melawan Wang Chen dan Gulang? Apalagi di antara tiga orang ini, dua orang sudah terluka. Hal ini memungkinkan lelaki tua itu untuk memahami situasi di depannya dengan lebih jelas. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Kalau tidak, semuanya akan mati di sini. Setelah suara lelaki tua itu turun, ketiga orang itu dengan cepat mundur sambil bertarung. Ledakan. Cahaya hitam menyala, dan suara gemuruh terdengar. Untuk melarikan diri, ketiga orang ini menggunakan sky saking tander untuk memaksa Gulang mundur. Asap tebal mengepul, dan bumi berguncang. Di tengah suara gemuruh, Gulang juga kehilangan kendali atas ketiga orang itu. Melihat ketiga orang itu menghilang di malam hari, mata Gulang menjadi sangat dingin. Hukuman ilahi. Menyipitkan matanya, Gulang dengan dingin mendengus sambil melihat ke arah ketiga orang itu melarikan diri. Lalu, dia menoleh dan menatap Wang Chen. Melihat Wang Chen, mata Gulang bersinar dengan cahaya dingin. Aku bisa membunuhmu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat hati Wang Chen tiba-tiba tegang. Mungkinkah Gulang ini, ingin menyerangku? Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru menjadi waspada. Dalam hatinya, saat ini, Wang Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perasaan meminta masalah. Jika dia tidak memilih untuk keluar dan membunuh dua orang yang menyelinap ke arahnya, Gulang mungkin sudah mati sekarang, bukan? Jika dia mati, dia juga akan mendapat masalah. Dan dia keluar untuk membantu Gulang, tapi sepertinya Gulang tidak menghargainya. Melihat Gulang, pada saat ini, wajah Wang Chen menjadi sangat serius. Aku berhutang budi padamu. Namun, di bawah kewaspadaan Wang Chen, setelah melihat Wang Chen sejenak, Gulang tidak tahu mengapa, tetapi untuk beberapa alasan, tatapan aneh muncul di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, berbalik, dan masuk ke dalam penginapan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Wang Chen bahkan tidak sempat bereaksi. Gulang ini, kamu tidak menyembunyikan auramu dengan baik. Setelah mengambil beberapa langkah, Gulang tiba-tiba menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aura manusia. Setelah mengucapkan beberapa kata ini, dia merendahkan suaranya. Ada banyak pakar di arena pertarungan binatang. Seseorang telah menemukan auramu. Kemudian, serigala yang sendirian menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Setelah mengatakan ini, Gulang berbalik dan masuk ke penginapan. Sosoknya menghilang dari pandangan Wang Chen. Mendengar perkataan Gulang, sosok Wang Chen membeku sesaat. Jejak keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Gulang ini. Bagaimana dia bisa mengetahui identitasku? Bagaimana mungkin aku tidak menyembunyikan auraku dengan cukup baik? Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kejutan itu bahkan membuat pikiran Wang Chen menjadi kosong. Mungkinkah identitas saya benar-benar terbongkar? Seharusnya itu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Gulang ini? Ekspresi Wang Chen mulai berubah. Berengsek. Akhirnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Siapa sebenarnya Gulang ini? Kenapa dia memberitahuku semua ini? Apa motifnya? Dalam benak Wang Chen, Gulang sepertinya dikelilingi oleh kabut tebal saat ini. Sangat sulit untuk memahaminya. Apakah dia teman atau musuh? Mungkin tidak satupun dari mereka. Setelah beberapa lama, Wang Chen menghela nafas. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan mendengar serangkaian langkah kaki dari jauh. Keributan di sini pun sudah menarik perhatian banyak orang. Namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan pertanyaan lain. Jiwa, ekstrak. Sambil meraung, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan jiwa orang-orang yang terbunuh dari mayat-mayat ini. Pada saat ini, orang-orang ini telah menjadi roh jahat baru Wang Chen. Sebanyak enam jiwa dikumpulkan oleh Wang Chen. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen kemudian masuk ke penginapan. Wang Chen, benua Tian Suan. Keluarga Wang. 1538. Pagi-pagi sekali, sinar matahari menyinari ruangan, membangunkan Wang Chen dari kultifasinya. Membuka matanya, Wang Chen menghela nafas lega saat dia merasakan energi primordial yang melimpah di tubuhnya. Setelah semalaman berkultifasi, dia merasa segar. Putaran kedua. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan cahaya melintas di matanya. Hari ini adalah hari dimulainya putaran kedua. 32 orang yang tersisa akan berjuang keras untuk masuk 16 besar. Semangat juang Wang Chen melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Dia harus memenangkan pertarungan hari ini. Namun, Wang Chen tidak berani lengah. Pengamatan kemarin membuat Wang Chen menyadari bahwa jumlah ahli sebanyak awan dalam kompetisi ini. Xiao Chen saat ini akan mengalami banyak pembatasan saat bertarung di arena binatang. Misalnya, dia pasti tidak bisa menggunakan domainnya sesuka hatinya. Misalnya, dia juga tidak bisa menggunakan penindasan garis keturunannya secara gegabuh. Meskipun King Tian Chou telah membantu Wang Chen menyegel auranya, ada banyak ahli di arena. Namun, para ahli sama lazimnya dengan awan di bisbatling arena. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya? Sekarang, orang yang paling membingungkan Wang Chen adalah Lone Wolf. Siapa dia? Mengapa Wang Chen samar-samar merasakan jejak aura yang tidak biasa darinya? Setelah berpikir sebentar, Wang Chen masih belum bisa memahaminya. Hal ini memaksa Wang Chen menyerah untuk berpikir. Bangun dan meregangkan tubuhnya, Wang Chen mandi dan perlahan keluar dari penginapan. Tidak banyak waktu tersisa sebelum dimulainya kompetisi. Hmm. Namun, saat Wang Chen keluar dari penginapan, pupil matanya berkontraksi dan jantungnya berdetak kencang. Karena saat ini, bukankah sosok gulang berdiri di pintu masuk penginapan? Tampaknya pada saat ini, Wang Chen akhirnya melihat penampilan Lone Wolf dengan jelas. Tingginya sekitar 1,8 meter dan tampak berusia pertengahan tiga puluhan. Fisiknya tidak terlalu berotot. Apalagi di bagian wajahnya, terdapat bekas luka yang hampir memanjang di seluruh wajahnya, seperti kelabang yang menempel di sana. Itu bahkan lebih mengerikan lagi. Pada saat ini, dia memegang pedang yang patah dan berdiri diam di depan pintu, menatap Wang Chen. Aura dingin terpancar dari tubuhnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjauh darinya. Aura sedingin es itu memberikan kesan bahaya. Dilihat dari jauh, sosok ini memberikan perasaan dingin, sunyi dan kesepian bahkan di bawah sinar matahari. Seolah-olah dia tidak pernah menjadi bagian dari dunia ini. Setelah tertegun sejenak, Wang Chen perlahan berjalan menuju Lone Wolf. Apakah Lone Wolf berdiri di sini menunggunya? Sebuah ide muncul di benak Wang Chen. Namun, Wang Chen dengan cepat membuang pemikiran ini. Mengapa orang yang dingin dan menyendiri, yang tidak cocok dengan dunia, menunggunya di sini? Tampaknya selain tadi malam, mereka tidak berinteraksi lagi. Faktanya, mungkin tidak ada interaksi lagi di masa mendatang. Berjalan di depan Lone Wolf, Wang Chen berhenti sejenak. Namun, melihat ekspresi dingin Lone Wolf, dia terus berjalan ke depan. Pada saat ini, keduanya saling berpapasan. Tunggu. Namun, saat mereka berdua berpapasan, Gulang membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Suaranya masih dingin, tanpa sedikitpun emosi. Mendengar perkataannya, Wang Chen tertegun sejenak, lalu dia berbalik untuk melihat pria ini. Ada sedikit keraguan di antara alis Wang Chen. Aku akan membalas budi yang aku berhutang padamu. Merasakan tatapan ragu dan aneh Wang Chen, Lone Wolf berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan cahaya putih menyala. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan mengulurkan tangan untuk mengambil benda yang dilempar Lone Wolf. Ini. Setelah melihat barang di tangannya dengan jelas, Wang Chen terkejut. Karena, saat ini, bukankah dia sedang memegang liontin giyok? Liontin batu giyok yang berkilau dan tembus cahaya. Namun, di liontin giyok, ada sedikit bekas darah merah. Setelah diperiksa lebih dekat, itu menimbulkan perasaan mengerikan. Ia bisa menyerap aura dan menyembunyikan aura. Menghadapi tatapan ragu Wang Chen, Lone Wolf menjelaskan perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Wang Chen sebelum berjalan pergi dengan tenang. Sepertinya dia tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Sebaiknya kamu mundur dari kompetisi seni bela diri setelah bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah Lone Wolf berjalan puluhan meter, Wang Chen kembali sadar. Kemudian, suara yang tidak terdengar-terdengar di telinga Wang Chen. Ini adalah suara Lone Wolf. Dia mendengar ini, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat punggung Lone Wolf. Menarik, menyipitkan matanya, ekspresi Wang Chen berubah serius. Mustahil. Namun, di dalam hatinya, Wang Chen memberikan jawaban. Bahkan jika dia bertemu Lone Wolf, bahkan jika dia tahu betapa kuatnya Lone Wolf, Wang Chen pasti tidak akan mundur. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Aku akan menemanimu sampai akhir. Memikirkan hal ini, dia menyingkirkan Leontine Giyokane itu. Detik berikutnya, Wang Chen perlahan berjalan menuju arena. Arena hari ini ramai dengan aktivitas seperti biasa. Di arena besar, terdengar keriuhan suara. Tidak ada kursi kosong, dan ada lautan manusia sejauh mata memandang. Kompetisi sekarang akan dimulai. Setelah pengumuman orang tua di platform tinggi, arena langsung menjadi gempar. Ratusan ribu orang bersorak serempak. Seberapa spektakuler pemandangannya. Babak penyisihan baru telah dimulai. Hari ini, 32 orang yang tersisa akan memulai pertarungan terakhir untuk 16 slot. Seluruh bis battle arena dibagi menjadi 8 arena, dan masih sama seperti sebelumnya, dengan 2 putaran pertarungan. Di setiap putaran, 8 kelompok pembangkit tenaga listrik akan bersaing. Lawan Wang Chen hari ini adalah ahli tingkat bintang 9 tingkat menengah. Di babak pertama, Wang Chen tidak perlu bertanding. Oleh karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada 8 arena tempat pertarungan dimulai. Duan Tianren, Kiao, dan Lone Wolf semuanya ada di sana. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Wang Chen adalah pertarungan antara Duan Tianren dan Lone Wolf. Lawan Duan Tianren adalah pakar puncak tingkat bintang 9. Ada pun lawan Lone Wolf, itu adalah ahli tingkat bintang 9 tingkat menengah. Pertempuran segera dimulai. Menghadapi lawannya, Lone Wolf mengambil inisiatif menyerang. Sosoknya bersinar, dan bilah yang patah itu terhunus. Garis cahaya putih itu, pada saat ini, menerangi langit dan bumi, dan juga membekukan suhunya. Tampaknya membuat semua orang merasakan sedikit kedinginan. Desir, desir. Dengan sekilas sosoknya, Lone Wolf menghilang di tempat. Detik berikutnya, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan ahli bintang level 9 tingkat menengah. Bilah patah di tangannya menebas dengan cara yang mengesankan. Tidak ada langkah mewah, tidak ada proses yang rumit. Segalanya tampak begitu sederhana. Langkah membunuh. Ini adalah langkah pembunuhan yang sesungguhnya. Melihat ini, pupil mata Wang Chen mengerut. Jurus membunuh adalah jurus yang dikembangkan demi membunuh. Setiap gerakan tampak sangat jelas dan sederhana. Namun, itu bisa secara akurat menutup jalur atas, tengah, dan bawah lawan, sehingga lawan tidak mungkin menghindar. Apalagi perubahan sudut, serangannya cepat, akurat, dan kejam. Ini adalah langkah yang paling menyusahkan. Dia tidak menyangka Lone Wolf mampu mengembangkan tebasan horizontal paling sederhana sedemikian rupa. Berapa tahun kerja keras yang dia alami. Pencerahan macam apa yang dia dapatkan. Sama seperti Wang Chen yang dipenuhi dengan emosi, seperti yang diharapkan, murid lawan Lone Wolf mengerut ketika dia melihat gerakan Lone Wolf. Jejak rasa dingin langsung muncul dari lubuk hatinya. Dia ingin menghindar, tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, semua jalannya sepertinya telah tertutup. Apalagi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dalam keadaan seperti itu, kultifator tubuh bintang tingkat menengah tingkat sembilan hanya bisa menggunakan pedangnya untuk memblokir. Ding! Suara tabrakan yang tajam terdengar. Retak-retak-retak. Detik berikutnya, suara pecah terdengar. Secercah cahaya membumbung ke langit. Senjata ilahi pria itu sebenarnya telah langsung dipatahkan. Saat pedang pendek itu terbang ke langit, darah berceceran. Kamu, kamu, bagaimana? Sosoknya membeku, dan waktu pun membeku. Menundukkan kepalanya dengan susah payah untuk melihat dadanya, mata ahli bintang level sembilan tingkat menengah itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan. Pada saat ini, pedang patah Lone Wolf sebenarnya tertanam dalam di dadanya. Darah mengalir keluar sedikit demi sedikit. Jejak rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan jejak rasa dingin itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata pria itu perlahan meredup, dan tatapannya perlahan meredup. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja, pada saat itu juga, apakah dia tidak memblokirnya? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Bagaimana senjata sucinya bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Hidupnya mulai memudar, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak berdaya. Dia tidak dapat berbicara lagi. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan bahkan ada beberapa bagian organ dalamnya yang hancur. Mati. Ekspresinya masih sedingin es. Lone Wolf memandang pria di depannya dan dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia menghunus pedangnya. Puci. Saat pedang Lone Wolf yang patah terhunus, jejak darah indah membubung ke langit. Ledakan. Laki-laki fase tengah tubuh bintang peringkat sembilan itu terjatuh ke belakang dengan suara keras. Mati. Kematian mulai menyebar pada saat ini. Menyeka pedangnya yang patah, Lone Wolf berbalik dan tidak melihat ke arah pria yang dikalahkannya lagi. Dia berbalik dan perlahan menuruni panggung. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Lone Wolf, kemenangan penuh. Pembunuhan instan. Kesunyian. Saat ini, seluruh arena sunyi. Keterkejutan yang dibawa Lone Wolf kepada penonton tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara orang banyak yang terengah-engah. Bahkan Wang Chen benar-benar tercengang saat ini. Bunuh ahli star level sembilan tingkat menengah secara instan dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? 1539. Saat gulang keluar dari arena, penonton terkejut. Terbunuh dalam satu gerakan. Orang ini. Siapa dia? Pada saat ini, tanda tanya besar muncul di hati banyak orang. Siapakah Lone Wolf ini? Kekuatan luar biasa macam apa yang dia miliki. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui semua ini. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan sebelumnya. Sangat kuat. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Lone Wolf berjalan menuruni ring dan langsung menghilang dari amfiteater. Pria yang sangat kuat, tapi juga pria yang sangat dingin. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil oleh Wang Chen. Seorang pria yang hidup untuk membunuh dan telah memahami teknik pembunuhan tertinggi jelas merupakan lawan yang menakutkan. Ledakan. Sementara itu, di ring lain, terlihat jelas bahwa tendon penghancur surga juga tidak boleh dilupakan. Saat pertarungan gulang berakhir, baja pemecah surga melepaskan gerakan eksplosif dan membunuh lawannya, pembangkit tenaga listrik tingkat bintang sembilan puncak. Sepuluh gerakan. Membunuh pembangkit tenaga listrik bintang level sembilan tertinggi dalam sepuluh gerakan. Kekuatan ini jelas cukup untuk membuat semua orang tercengang. Dua kekuatan super menang satu demi satu, menyebabkan arena sekali lagi jatuh ke dalam lautan kegembiraan dan kegilaan. Keributan, teriakan, dan jeritan, pada saat ini, bergabung menjadi satu hamparan. Pertempuran sengit di bandara lain memenuhi penonton dengan antisipasi dan kegembiraan. Percikan darah dan benturan gila-gilaan sepertinya mempengaruhi hati setiap orang setiap detiknya. Namun, saat ini, Wang Chen sedang tidak berminat untuk terus menonton. Itu karena, pada saat ini, Wang Chen melihat Duan Tianren berjalan ke arahnya setelah dia turun dari arena. Ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Mungkinkah orang ini akan bertarung di sini? Tubuh Wang Chen menegang saat ini. Di bawah tatapan Wang Chen, baja pemecah langit menyeringai saat dia mendekati Wang Chen. Kamu harus memenangkan pertarungan hari ini. Duan Tianren berkata perlahan sambil menatap Wang Chen. Nada suaranya tidak meninggalkan keraguan. Karena aku sendiri yang akan membunuhmu. Di bawah tatapan ragu Wang Chen, mata baja penghancur surga bersinar dingin saat dia mendengus dingin. Setelah berbicara, Duan Tianren mengabaikan Wang Chen dan berjalan keluar dari Beast Battle Arena. Aku akan membalaskan dendam penatua Liao dengan darahmu. Saat pedang penghancur surga hendak menghilang dari pintu masuk arena pertempuran bestial, suara dingin sekali lagi dikirim ke telinga Wang Chen. Itu adalah transmisi suara Heaven Suttering Ren. Setelah mendengar kata-kata Duan Tianren, tubuh Wang Chen membeku. Seperti yang diharapkan, mereka datang mengetuk pintunya. Jika bukan karena fakta bahwa Duan Tianren sedang ingin menunggu beberapa hari lagi untuk kompetisi bela diri, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah menghilangnya Duan Tianren. Matanya berkedip dingin saat dia berkata, Ayo kita coba ke sana. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke arena. Enam pertandingan tersisa segera berakhir di tengah sorak-sorai dan obrolan penonton. Pada babak pertama kompetisi, terdapat 16 orang dalam delapan pertandingan. Hasilnya sudah diputuskan. Gulang, Heaven Suttering Steel, dan Kiao telah menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan memasuki 16 pertandingan teratas keesokan harinya. Kontestan lainnya juga sangat kuat. Bahkan yang paling lemah di antara mereka telah mencapai tahap pertengahan star level 9. Setelah menyadari hal ini, Wang Chen merasa lebih gugup. Kompetisi putaran kedua sekarang akan dimulai. Namun, tidak ada banyak waktu bagi Wang Chen untuk merasa gugup dan berpikir. Saat ini, setelah kompetisi putaran pertama berakhir, kompetisi putaran kedua segera dimulai. Lawan Wang Chen memiliki kekuatan tingkat menengah bintang 9. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen, pria dengan kekuatan tingkat menengah bintang 9 memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Matanya sangat tajam. Wang Chen. Dia bertanya dengan dingin sambil menatap Wang Chen. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata, Saya menonton pertandingan kemarin. Kamu, sangat kuat. Namun, hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Karena lawanku adalah sampah itu, Tuwo Bakian. Pria itu menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen dan mencibir. Ingat, namaku Wei Yang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya saat dia menatap Wang Chen dan berkata dengan dingin. Wei Yang. Mendengar perkataan pria itu, mata Wang Chen langsung menyipit. Sayangnya, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak mengingat nama ini. Karena seorang pecundang tidak pantas Wang Chen mengingat namanya. Desis. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menatap pria yang auranya meningkat. Dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, tingkat bintang sembilan tingkat menengah tingkat bintang sembilan tidaklah lemah. Wang Chen dengan cepat memadatkan senjata energi di tangannya dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kemudian, dengan mendengus dingin, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Hem. Namun, pada saat ini, saat aura Wang Chen meletus, dia mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, sedikit keraguan muncul di wajah Wang Chen. Karena pada saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan ada lapisan penghalang di sekujur tubuhnya. Penghalang ini sebenarnya menyembunyikan auranya dengan sangat baik, tidak membiarkannya menyebar. Ini. Wang Chen terkejut dengan situasi ini. Mungkinkah. Menundukkan kepalanya, Wang Chen menatap dadanya. Saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Aura yang tersembunyi. Mungkinkah Leontine Giok yang diberikan gulang pagi ini berfungsi? Ini mungkin satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Wang Chen saat ini. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Wang Chen bisa merasakan bahwa tanda yang tersembunyi di dadanya samar-samar memancarkan perasaan hangat. Ini dia. Itu benar. Ini semakin menegaskan dugaan Wang Chen. Dia tidak menyangka Leontine Giok aneh itu akan memiliki kemampuan seperti itu. Apakah ini cara gulang membalas budi? Bibir Wang Chen membentuk senyuman. Membunuh. Namun, saat Wang Chen sedang melamun, Wei Yang, yang berdiri di hadapannya, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk membalas. Setelah mengaum dengan marah, sosok Wei Yang melintas dan menyerbu ke arah Wang Chen. Serangan pendahuluan, pertarungan Tuoba Kian kemarin sungguh mengejutkan. Pertempuran ini membuat banyak orang mengingat Wang Chen, dan Wei Yang adalah salah satunya. Dia tentu saja tidak berani gegabuh hari ini. Karena kamu sangat ingin kalah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketika dia mendengar raungan marah pria itu, Wang Chen tersadar dan melihat pria yang menerjangnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Bakat garis darah, aktifkan. Dengan Leontine Giok sebagai penutup, pada saat ini, Wang Chen bahkan tanpa basa-basi mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dengan segel King Tian Chou di auranya dan bantuan Leontine Giok, dia tidak perlu khawatir siapapun akan menemukan identitas Wang Chen. Dengan aktifasi bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen meningkat pesat sekali lagi. Tarian Setan Surgawi Dengan mendengus dingin lainnya, Wang Chen maju bukannya mundur dan menggunakan langkah tarian surgawi. Buk, buk, buk. Saat Wang Chen menggunakan langkah tarian surgawi, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Serangkaian suara gemuruh yang terdengar seperti bunyi bel terdengar pada saat ini. Wei yang adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dari kebisingan tersebut, dan suara yang mengejutkan itu langsung masuk ke telinganya. Buk, buk, buk. Setiap langkah kaki menyebabkan jantung Wei yang meledak. Ekspresinya berkedip-kedip, dan jiwanya mulai bergetar. Kemudian, ilusi tanpa batas mulai bermunculan. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, langit dan bumi mulai terdistorsi. Hantu, dewa, dan iblis jahat yang tak ada habisnya. Semua ilusi ini mulai muncul, terus-menerus menyerang setiap saraf Wei yang... Ini adalah, wajah Wei yang menjadi jelek saat melihat ini, dan matanya melebar karena terkejut. Oh tidak, ini hanya ilusi. Wei yang tersadar dari lamunannya dan mengutup dalam hati. Ilusi, dia benar-benar melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, ilusi muncul di depan matanya, menyebabkan dia menjadi gelisah. Jiwa ilahinya mulai bergetar. Faktanya, ilusi-ilusi ini telah sangat mempengaruhi sirkulasi teknik budidayanya. Keindahan memikat dalam ilusi dan putaran tubuh mereka yang panik bahkan membangkitkan nafsu Wei yang... Hah, hah, hah. Samar-samar, nafas Wei yang bertambah cepat dalam ilusi ini, dan energi iblisnya menjadi kacau. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen meningkat seiring dengan setiap langkah dari langkah tarian surgawi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Wang Chen sudah bisa dikatakan menekan Wei yang... Seribu gelombang gravitasi. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan tebasan gelombang yang tumpang tindih. Lebih dari seribu tebasan gelombang yang tumpang tindih akhirnya meletus di bawah persiapan Wang Chen. Suara mendesing. Boom, boom, boom. Gelombang udara menderu dan tanah berguncang. Puluhan juta kekuatan runtuh pada saat ini, menyebabkan seluruh tanah runtuh. Aura menakutkan itu menyebabkan tubuh Wei yang bergetar hebat dan dia hampir jatuh ke tanah. Membalikkan keadaan, Wang Chen mengandalkan langkah tari surgawi untuk melancarkan serangan balik. Serangan reaktif. Bajingan. Melihat pemandangan ini dan merasakan gelombang udara yang tak terbatas, Wei yang, yang baru saja pulih dari ilusi, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Sosoknya melintas saat dia buru-buru mundur ke belakang. Pada saat ini, sangat sulit baginya untuk menahan serangan mengerikan Wang Chen. Suara mendesing. Tidak hanya itu, yang lebih penting, dunia ilusi tanpa batas juga mengalami perubahan besar seiring dengan ledakan Wang Chen. Ruang terdistorsi sekali lagi, dan dunia di depannya berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Gelombang darah yang mengerikan melonjak, seperti mulut iblis yang berdarah, atau pintu masuk neraka, menelannya. Itu sangat nyata dan menakutkan. 1540 Transformasi ilusi, ketakutan yang ditimbulkan oleh pemandangan itu, dan tekanan dari pedang Wang Chen menyebabkan Wei yang berada di ambang kehancuran. Asteris boom, asteris. Di tengah gemuruh, senjata energi unsur Wang Chen telah turun, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, gelombang seribu lapis mulai menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Menghadapi tindakan seperti itu, upaya panik Wei yang untuk memblokirnya jelas tidak berguna. Asteris gemuruh, asteris. Raungan mengerikan meletus pada saat ini. Di tengah raungan yang keras, sosok Wei yang berhenti, dan senjata di tangannya langsung patah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terlempar. Langkah dewa angin. Setelah mengirim Wei yang terbang dengan satu gerakan, Wang Chen tidak berhenti bergerak. Dengan dibukanya delapan gerbang tersembunyi dalam dan aktifasi bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia telah sepenuhnya menekan Wei yang. Tentu saja, Wang Chen tidak akan memberi Wei yang kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan langkah dewa angin, sosok Wang Chen melintas, menempuh jarak 100 meter dalam sekejap. Wang Chen menyusul Wei yang, yang belum mendarat di tanah. Kemudian, di bawah tatapan mata Wei yang yang ketakutan dan ekspresi terkejut, Wang Chen menghantamkan pedangnya lagi. Tidak. Melihat pedang Wang Chen sekali lagi menghantamnya dengan kekuatan yang tak tertandingi, Wei yang akhirnya merasa takut. Faktanya, aura keputus asaan menyelimuti seluruh dirinya saat ini. Kematian, kata ini terlintas di benak Wei yang dalam sekejap. Meski kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dalam pertempuran kemarin telah membuat Wei yang waspada. Namun, Wei yang tidak pernah menyangka Wang Chen akan begitu menakutkan. Setelah bertukar pukulan, dia sebenarnya tidak punya cara untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Wang Chen melakukannya? Tangisan keputus asaannya seakan ingin menerobos pesona dan menyebar ke setiap sudut. Namun, ini sama sekali tidak membantu Wei yang tubuhnya masih di udara, jadi bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk melawan ledakan. Meskipun Wei yang nyaris tidak mampu menahan serangan itu, pedang Wang Chen menebas sekali lagi. Di bawah kekuatan yang tak tertandingi, seluruh tubuh Wei yang terlempar ke tanah. KKK Tanah yang kokoh mulai retak akibat hantaman tubuh Wei yang retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. KKK Lalu, terdengar suara samar tulang retak. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, pandangan Wei yang menjadi hitam dan dia mengalami koma yang parah. Gemuru berhenti, gelombang kejut meredah, dan debu pun mengendap. Pada saat ini, arena menjadi sunyi senyap. Hanya Wang Chen, yang berdiri dengan bangga, yang tampak begitu luar biasa dan mempesona saat ini. Seolah-olah di arena ini, Wang Chen adalah matahari di langit, keberadaan yang paling mempesona. Berbaring di samping Wang Chen dan di kaki Wang Chen adalah Wei yang, yang nasibnya tidak diketahui. Wei yang tidak bergerak sama sekali di bawah serangan ganas Wang Chen. Ras setan, kekuatan hidupnya sangat kuat. Wang Chen menghela nafas dengan ekspresi rumit saat dia melihat Wei yang yang tidak sadarkan diri. Meskipun serangan tadi bukanlah yang paling ganas, serangan itu pasti memiliki kekuatan beberapa juta kilogram. Jika itu adalah manusia biasa, bahkan jika itu adalah kekuatan Tuhan, dalam situasi di mana mereka tidak berdaya, mereka mungkin akan mati karena serangan ini, bukan. Namun, Wei yang masih hidup. Benar sekali, dia masih hidup. Meski auranya lemah, tapi setidaknya dia masih hidup. Paling banyak, lebih dari dua per tiga tulang di tubuhnya patah. Mengingat fisik ras iblis, dia akan bisa pulih dalam satu atau dua bulan. Melihat semua ini, Wang Chen menghela nafas. Kemudian, dia menyingkirkan senjata energi asalnya, menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, dan mencabut kekuatan garis keturunannya. Lalu, dia perlahan berjalan menyusuri arena. Wang Chen menang. Hanya ketika Wang Chen berbalik dan pergi, penonton akhirnya bereaksi. Sepertinya wasit yang memimpin pertarungan akhirnya bereaksi. Dia buru-buru mengumumkan kemenangan Wang Chen. Wow. Saat wasit mengumumkan hasilnya, arena kembali gempar. Ini. Ini terlalu kuat, bukan. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Tubuh bintang tingkat menengah peringkat sembilan sebenarnya. Benar-benar gagal. Dua gerakan? Hanya dua gerakan, sama seperti tuwabakian kemarin. Orang ini? Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Dari mana dia datang? Setelah pengumuman hasilnya dan melihat punggung Wang Chen yang bangga, kerumunan menjadi gempar dan mulai membicarakannya. Jika dikatakan kemenangan Wang Chen atas tuwabakian dan kekuatannya hanya dengan dua jurus telah membuat orang mengenalinya untuk pertama kalinya, maka hari ini, kemenangannya atas Wei yang hanya dengan dua jurus benar-benar membuat Wang Chen terkenal di kota Changlong. Berusia sekitar 30 tahun, kuat, dan mendominasi. Semua ini menjadi label Wang Chen. Kekalahan tuwabakian mungkin masuk akal. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tuwabakian, dia hanyalah seorang ahli bela diri bintang tubuh level 8. Ada kesenjangan besar antara tubuh bintang level 8 dan tubuh bintang level 9. Namun, fakta bahwa pembangkit tenaga listrik bintang tingkat 9 tubuh bintang 9 diintimidasi dengan mudah hari ini benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, sosok Wang Chen terpatri dalam di hati setiap orang. Mungkin, dia harus menjadi salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Ya, Duan Tianren, Kiao, Gulang, dan dia. Sejauh ini, mereka seharusnya menjadi yang terkuat, bukan? Namun, jika dia bisa memenangkan pertarungan besok, dia harus menghadapi Kiao. Menurutku dia tidak bisa mengalahkan Kiao. Usai berdiskusi, beberapa orang mulai berspekulasi tentang pertempuran selanjutnya. Secara khusus, semakin banyak orang mulai memperhatikan Wang Chen dan mulai menantikan seberapa jauh dia bisa melangkah. Apakah dia mampu mengalahkan Kiao, Duan Tianren, dan Gulang? Dia sangat kuat. Di ruang pribadi, Ningar sedang memperhatikan Wang Chen yang sedang berjalan di arena. Melihat sosok yang angku dan menyendiri itu, dia bergumam dengan ekspresi yang rumit. Saudari Keying, menurutmu seberapa jauh dia bisa melangkah? Ningar, yang tidak pernah menaruh harapan besar pada Wang Chen, mulai menantikan momen ini. Bisakah dia menciptakan keajaiban? Aku tidak tahu. Namun, dia pasti tidak akan mampu mengatasi Kiao. Setelah Keying merenung sejenak, dia berkata dengan tegas. Kiao, ini ditakdirkan menjadi gunung besar di depan Wang Chen, gunung yang tidak akan pernah bisa dia atasi. Nada suara Keying sangat tegas. Tanpa keraguan sedikitpun. Kiao, mendengar kata-kata Keying, Ningar mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Tampaknya Ningar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kiao. Namun, melihat ekspresi tekat Keying, Ningar membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Saya harap dia bisa terus maju dengan menginjak tubuh Kiao. Setelah beberapa saat, mata Ningar tampak melayang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di arena, pada saat ini, Wang Chen, yang berjalan menyusuri arena, tidak menoleh ke belakang. Hasilnya sudah keluar. Performa lawan adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Dia berjalan langsung keluar dari kolosseum. Namun, saat Wang Chen keluar dari arena, dia tiba-tiba melihat sosok berdiri di kejauhan. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Kiao. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kiao, itu benar, itu adalah Kiao, yang dia temui di istana-istana. Dia masih bangga dan cantik seperti biasanya. Dia memberikan kesan superior. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang seperti itu. Terutama karena suatu alasan, Wang Chen memiliki perasaan samar di hatinya. Kiao ini tidak sesederhana kelihatannya. Tampaknya mengingatkan Wang Chen untuk lebih waspada dan waspada terhadap Kiao. Wang Chen. Saat Wang Chen mengerutkan kening dan memperlambat langkahnya, Kiao, yang telah melihat Wang Chen, berjalan perlahan. Dia datang ke depan Wang Chen dan menilai Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Anda mengalahkan penggarap tubuh bintang level 9 dalam 2 gerakan. Menyipitkan matanya, Kiao menatap Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Apa yang kamu coba katakan? Setelah mendengar kata-kata Kiao, tubuh Wang Chen berhenti sejenak sebelum dia bertanya dengan tenang. Kiao pasti menunggu di sini lebih dari sekedar beberapa kata pujian, bukan? Wang Chen menatap lurus ke arah Kiao dan menunggu dia melanjutkan. Meskipun Paman dan Keying mempercayaimu, aku tidak akan mempercayaimu begitu saja. Tapi aku tidak akan mempercayaimu begitu saja. Jika kamu berani mempunyai pemikiran yang tidak pantas terhadap Keying, atau berani menyakiti Kabupaten Changchuku sedikitpun, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar pertanyaan langsung Wang Chen, Kiao tidak lagi bermaksud bertele-tele. Matanya menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Pada saat ini, niat membunuhnya melonjak ke arah Wang Chen. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen mengerutkan Keying. Dia melirik Kiao dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan bersiap untuk mengelilingi Kiao. Menghadapi pengabayan dan keheningan Wang Chen, wajah Kiao menjadi gelap saat dia melihat tindakannya. Siapa yang berani meremehkannya di masa lalu? Dia berdiri di depan Wang Chen dan wajahnya menjadi lebih dingin. Anda dapat memilih untuk memenangkan pertarungan besok. Tapi jika kamu menghadapi Kulusa, kamu pasti kalah. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Kata-katanya menyebabkan Wang Chen mengerutkan Keying dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kiao. Jelas ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Kamu ingin aku mengaku kalah? Setelah jeda, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya pada Kiao. Untuk pertama kalinya, Wang Chen mengucapkan kalimat lengkap kepada Kiao. Untuk pertama kalinya, Wang Chen menggunakan ekspresi dan nada dingin untuk berbicara dengan Kiao. Terima kasih telah menonton!